9 Star Hegemon Body Arts Season 61 Bab 601, Ancaman Sulit Diselimuti oleh cahaya itu, Long Chen merasa seolah-olah dia adalah serangga yang membeku dalam es. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak dapat mengguncang kekuatan aneh ini. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai paksaan saja. Dia praktis semacam hukum, dan tidak mungkin untuk membebaskannya dengan kekerasan. Ruang berputar, dan Long Chen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terkoyak. Ketika berhenti berputar, Long Chen melihat dia telah muncul di alun-alun besar. Ia di sini, aktifkan formasi besar, kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar, dan ruang di sekitarnya berkecamuk. Penghalang cahaya menutupi seluruh langit, menghalangi jalan keluar yang memungkinkan. Long Chen masih pusing, setelah menjalani putaran spasial itu, dia lamban. Ketika dia akhirnya melihat dengan jelas sekelilingnya, dia menemukan dia benar-benar dikelilingi oleh lapisan musuh. Melihat jubah orang-orang itu, hati Long Chen tenggelam. Dia tahu dia telah jatuh ke dalam kesulitan. Ini pasti tanah leluhur keluarga Yin. Ruang berputar, dan sosok lain muncul di samping Long Chen. Tanpa menunggu sosok itu terwujud sepenuhnya, telapak tangan Long Chen sudah terulur. Orang itu dikirim terbang seperti gasing yang berputar. Meskipun dia tidak melihat wajahnya dengan jelas, Long Chen mengenali aura ini. Itu adalah Yin Wuxiang. Mengambil keuntungan dari saat dia masih belum pulih dari teleportasi, Long Chen langsung meraih tenggorokan Yin Wuxiang dan meletakkan pedangnya di lehernya. Apakah itu kuat atau sukarela? Teleportasi seperti itu akan menyebabkan ruang berputar, membuat jiwa seseorang pusing. Jadi seperti ini, Yin Wuxiang ditangkap oleh Long Chen. Dengan salah satu tangannya mengepalkan tenggorokan Yin Wuxiang dan yang lainnya menekan pedangnya di samping tubuh Yin Wuxiang, Long Chen menyebabkan ledakan tangisan kaget bergemuruh dari seluruh alun-alun. Brengsek, kamu benar-benar ingin mati. Lepaskan Master Junior. Petik 2 Pakar keluarga Yin sudah lama membuat persiapan mereka. Melihat Long Chen tiba, mereka segera mengaktifkan formasi besar mereka, pertama-tama menyegel cara apapun agar dia bisa lari. Tapi Yin Wuxiang terlalu tidak sabar. Dia seharusnya menunggu beberapa saat sebelum datang. Dengan begitu, Long Chen sudah akan bertarung dengan ahli keluarga Yin dan tidak akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Long Chen, he he, kamu tidak akan bisa pergi. Bahkan setelah dipotong oleh pedang Long Chen, Yin Wuxiang sepertinya tidak merasakan sakit apapun. Dia tertawa sinis, seperti orang gila yang haus darah. Karena pil yang dia konsumsi dan bagaimana dia menyulut darah leluhurnya, Yin Wuxiang telah menua. Dia praktis menjadi orang tua yang layu sekarang, namun, matanya masih dipenuhi dengan dendam yang mengerikan. Jadi bagaimana jika saya tidak bisa pergi, untuk bisa menyeret Celestial bersamaku dalam kematian juga sepadan, ejek Long Chen. Kamu ingin membunuhku? Haha, sepertinya Anda tidak memiliki kemampuan itu. Yin King, berikan hadiah yang telah saya persiapkan untuk Long Chen, teriak Yin Wuxiang. Sebuah jalan terbuka di antara para ahli keluarga Yin. Ketika tiga sosok muncul di hadapan Long Chen, dia tidak bisa membantu tetapi gemetar, dan niat membunuh memenuhi dirinya. Ada satu pria, satu wanita, dan satu gadis. Pria parubaya ini adalah ayahnya, Long Tian Xiao, sedangkan wanita itu adalah ibunya. Di dalam pelukan ibunya ada seorang gadis kecil yang tampaknya baru berusia dua tahun. Gadis kecil ini tampak seperti boneka cantik yang diukir dari porselen. Tapi matanya yang indah dipenuhi teror, dan dia dengan erat memeluk ibunya. Chen R. Melihat Long Chen, ibunya menangis terseduh-seduh. Setelah berpisah dua tahun, putranya tumbuh lebih tinggi, dan wajahnya menjadi lebih tegas. Dia telah menjadi pria sejati. Tapi melihat dia berlumuran darah dan wajahnya yang pucat, air mata mengalir di wajahnya. Sedangkan untuk gadis kecil, melihat air mata ini, dia buru-buru menyekanya dan bertanya, Bu, kenapa ibu menangis? Apakah wanita jahat itu memukulmu lagi? Petik dua. Ahahaha. Yin Wushang. Petik dua. Pembuluh darah didahil Long Chen menonjol. Pedangnya menusup punggung Yin Wushang berulang kali, mengenai tulang. Dia berharap dia bisa merobek Yin Wushang sekarang. Hahaha. Pef. Long Chen. Hadiahku tidak buruk, kan? Pef. Yin Wushang terkekeh, terus-menerus batuk darah. Long Chen. Lepaskan master junior keluarga Yin saya, Raung Yin King saat melihatnya menyiksa Yin Wushang. Dia berdiri di samping orang tuanya. Long Chen, abaikan kami. Pada titik ini, Anda harus memikirkan cara untuk lari dan membalas dendam untuk kami ah. Long Tian Xiao merasakan semburan rasa sakit dari bahunya saat lengannya robek secara paksa, darah mewarnai tubuhnya. Tian Xiao. Ayah. Nyonya. Long dan gadis kecil itu menjerit kaget. Tapi Long Tian Xiao menatap mereka, tidak membiarkan kata-kata lagi keluar dari mulut mereka. Long Chen, kamu adalah kebanggaan kami. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup selamanya. Jangan lakukan hal bodoh. Sekali lagi, Long Tian Xiao hanya mengeluarkan setengah dari kata-katanya sebelum Yin King merobek lengannya yang lain. Idiot. Diam. Yin King, dasar jalan. Jika aku tidak mencabik-cabikmu, maka aku, Long Chen, bersumpah aku bukan manusia. Mata Long Chen hampir keluar dari kepalanya. Melihat lengan ayahnya yang robek membuatnya merasa seperti jantungnya sendiri terkoyak. Yin King mencibir dengan jijik, kamu ingin membunuhku. Bagaimana kalau aku lebih dulu membunuh adikmu sebagai gantinya, saya ingin melihat apakah Anda akan melepaskan Master Junior atau tidak. Petik 2. Tidak. Yin King dengan paksa mengambil gadis itu dari nih. Pelukan Long. Dia mencoba untuk melawan, tetapi dia ditekan oleh orang di belakangnya, dan dalam kepanikannya, dia langsung pingsan. Yin King memegangi leher gadis itu. Mata gadis itu dipenuhi teror, tapi dia tidak mengatakan apapun. Hei hei, gadis kecil, apa kamu takut? Yin King menahan tenggorokannya, tetapi dia sangat berhati-hati. Dia mengizinkannya untuk berbicara, tidak mencekiknya sampai mati. Saya tidak takut. Ayah berkata aku harus menjadi orang yang pemberani seperti kakak laki-lakiku. Kakak laki-laki saya adalah pahlawan sejati. Bahkan jika Anda membunuh kami, kakak laki-laki saya pasti akan membalas dendam untuk kami. Meski jelas-jelas dipenuhi teror, gadis kecil ini masih mengatupkan giginya dan meludahkan kata-kata ini. Suaranya lembut, tapi dipenuhi dengan keyakinan terhadap kakak laki-lakinya ini. Dia tidak sadar bahwa kakak laki-laki ini berdiri tidak jauh darinya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia memiliki kakak laki-laki. Dia bahkan tidak tahu siapa namanya. Lepaskan dia. Suara Longchen menjadi serak. Kemarahannya telah mencapai puncaknya, tetapi dia tidak berdaya. Dia dipenuhi dengan rasa sakit. Dia tahu pilihan cerdasnya adalah mengabaikan orang tua dan saudara perempuannya. Dia tidak berdaya untuk menyelamatkan mereka. Satu-satunya yang mungkin bisa dia selamatkan adalah dirinya sendiri. Bahkan jika dia melepaskan sandera di tangannya, itu tidak akan mengubah nasib keluarganya. Melakukannya akan sangat bodoh. Longchen menjalankan skenario hipotetis yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya. Bahkan jika dia menggunakan setiap kartu trufnya, dia masih tidak akan bisa menyelesaikan kesulitannya saat ini. Dia merasa marah, dia merasa tertahan, dan dia merasa hampir gila. Tidak, saya pikir saya tidak akan melepaskannya. Sebaliknya, aku akan membunuhnya dulu, lalu membunuh ibumu, lalu membunuh ayahmu. Tidakkah Anda merasa diri Anda sangat kuat? Saya ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan Anda miliki ketika orang-orang terdekat Anda meninggal satu per satu. Saya sangat tertarik, hahaha. Ejek Yin King. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, membuatnya jadi gadis kecil itu tidak bisa bernafas. Gadis itu secara naluriah mencoba untuk melepaskan diri, tetapi dia terlalu lemah. Semua perjuangannya tidak berhasil, itu hanya perjuangan menjelang kematian. Kamu menang. Petik 2. Long Chen memejamkan mata karena kesakitan. Peminum darah jatuh ke tanah. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya. Dia membenci dirinya sendiri karena bodoh. Dia tidak bisa hanya menonton saat saudara perempuannya meninggal tepat di depannya. Dia tidak bisa melakukan itu. Long Chen, bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Kamu, Raung Long Tian Xiao. Diam. Yin King dengan marah meninju perut Long Tian Xiao, menyebabkan dia muntah darah dan membuatnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melihat tatapan kecewa dan sedih ayahnya, Long Chen dipenuhi dengan penyesalan. Maaf ayah. Putramu bukanlah pahlawan. Semua dia adalah idiot bodoh, pengecut yang tidak kompeten. Hahaha. Yin Wu Xiang mengangkat kepalanya dan tertawa. Melihat Long Chen telah menyerah, suaranya dipenuhi dengan kegembiraan untuk membalas dendam. Dia dengan kejam membanting tinjunya ke perut Long Chen. Kekuatan besar itu menyebabkan Long Chen memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah. Krune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Yin Wu Xiang, dan lukanya langsung sembuh. Dia mengirim tendangan ke arah Long Chen. Long Chen, kamu semut, di mana perlawananmu sekarang? Bagaimana itu? Pada akhirnya, bukankah kamu masih seperti anjing mati di depanku? Petik 2. Bang. Apa yang terjadi dengan semua kemampuanmu sebelumnya? Bang. Kenapa kamu tidak melawan? Bang. Bang. Yin Wu Xiang seperti orang gila, dengan gila-gilaan memukuli Long Chen. Long Chen terus-menerus memuntahkan darah, tetapi dia tidak melawan. Wu Xiang, itu sudah cukup. Saatnya turun ke bisnis. Kami membutuhkan rahasianya. Suara kuno tiba-tiba terdengar di udara. Aku tahu. Jangan khawatir, saya tidak akan memukulinya sampai mati. Saya hanya ingin melepaskan kebencian saya sebelum pencarian jiwa. Petik 2. Bang. Yin Wu Xiang meninju wajah Long Chen, mematahkan hidungnya. Penglihatan Long Chen menjadi gelap seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dia tidak bisa lagi merasakan sakit. Adapun suara-suara di luar, mereka menjadi semakin jauh. Dia sepertinya mendengar suara lembut memanggil kakak, tapi itu tidak jelas. Itu terlalu jauh. Aku akan mati seperti ini. Betapa menyebalkan, Long Chen dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, tapi dia tidak bisa melepaskannya. Membenci dirinya sendiri tidak ada gunanya. Apakah kamu sangat marah? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benaknya. Iya, saya cukup marah untuk menghancurkan seluruh dunia ini. Long Chen tidak mau repot-repot bertanya dari mana suara ini berasal. Lalu kita bisa membuat kesepakatan. Saya akan meminjamkan kekuatan saya kepada Anda, memungkinkan Anda untuk menyelamatkan keluarga Anda, dan Anda akan berhutang budi kepada saya. Di masa depan, Anda akan membalas saya dengan hidup Anda. Apakah kamu mau? Rela, Long Chen bahkan tidak ragu-ragu. Kamu tidak akan menyesal. Aku tidak akan menyesalinya. Baik-baik saja maka, saya percaya kamu. Lepaskan amarah Anda sesuka Anda. Benda tertentu di tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Tidak diketahui berapa banyak waktu yang dihabiskan Yin Wuxiang untuk memukulnya. Long Chen terbaring di tanah, tampak seperti benjolan. Baru sekarang Yin Wuxiang berhenti, tiba-tiba mengeluarkan jarum tajam. Itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa menyerap jiwa seseorang. Di masa depan, mereka bisa melewati ingatan jiwa itu sesuka mereka. Itu jauh lebih efektif daripada pencarian jiwa. Mati. Yin Wuxiang ingin menusuk jarum di antara alis Long Chen. Setelah jarum ini menembusnya, tidak akan ada Long Chen lagi di dunia ini. Tiba-tiba, Long Chen, yang baru saja muncul seperti mayat, mengulurkan tangan dan menangkap jarum. Matanya perlahan terbuka, dan niat membunuh yang tak ada habisnya muncul di matanya. Orang yang akan mati adalah kamu. Bab 602. Haha, kami yang akan mati. Lelucon apa? Yin King? Bunuh gadis itu untukku, kata Yin Wuxiang. He he, baiklah, saya juga ingin mengetahui bagaimana rasanya. Yin King memandang gadis di tangannya, hampir menjatuhkannya ke tanah. Tapi ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menyadari dia tidak bisa bergerak. Bukan hanya dia, ekspresi Yin Wuxiang juga berubah. Puluhan ribu ahli dari keluarga Yin semuanya menjadi terkejut ketika mereka menyadari semacam energi aneh yang membuatnya bahkan tidak bisa berkedip. Long Chen perlahan bangkit dari tanah. Dia berjalan di depan Yin King dan dengan lembut membawa gadis itu pergi. Saat ini, gadis itu sudah pingsan. Melihat sidik jari merah tercetak di lehernya, dia merasakan ledakan rasa sakit. Long Chen, Long Tian Xiao juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ayah, anakmu tidak berbakti untuk melibatkanmu. Aku akan mengirimmu pergi sekarang. Long Chen menyentuh nyonya, aliran ki spiritual yang panjang dan lembut membangunkannya seketika. Bu, jagalah ayah dan adikmu. Aku akan meminta Little Snow membawamu pergi. Petik 2. Dia tidak memberinya kesempatan untuk menjawab. Kekuatan pembatas ini memiliki batas waktu, dan Long Chen tidak punya waktu untuk menjelaskan. Memanggil salju kecil dan memberi Long Tian Xiao Pil penyembuh, dia memberi tahu salju kecil, aku akan mengirimmu keluar dari sini. Bawa orangtuaku ke kota, dan aku akan segera bergabung denganmu. Petik 2. Skala muncul di tangan Long Chen. Ini melepaskan lampu hijau yang melilit Little Snow dan yang lainnya. Cahaya itu kemudian menembus langit. Cahaya ini langsung menembus formasi besar, meninggalkan lubang di penghalang. Little Snow dan yang lainnya menghilang. Mati. Pada saat ini, energi misterius itu memudar dan semuanya segera mendapatkan kembali kebebasannya. Yin Wu Xiang adalah orang pertama yang menyerang Long Chen dengan penusuk baja. Long Chen mengulurkan tangannya, dan blood drinker terbang ke genggamannya. Mengepalkan blood drinker, Long Chen merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi, serta niat membunuh yang tak ada habisnya. Mati. Long Chen menebas pedangnya. Penusuk Yin Wu Xiang dipotong menjadi dua, Yin Wu Xiang sendiri terbelah menjadi dua, seluruh alun-alun yang panjangnya puluhan mil juga dipotong menjadi dua. Seluruh jajaran ahli, apakah mereka berada di pembukaan meridian atau siantian, berubah menjadi kabut berdarah. Pakar keluarga Yin semuanya ngeri. Setelah memotong Yin Wu Xiang menjadi dua, dia akan terus menyerangnya karena dia tahu dia bisa sembuh dengan pemulihan Dao Surgawi. Tapi kemudian dia melihat sosok bersembunyi di tengah kerumunan. Yin King. Mengepalkan giginya, Long Chen langsung mengabaikan Yin Wu Xiang dan mengangkat pedangnya. Split the heavens. Ledakan. Saber Ki yang menakutkan memenuhi seluruh langit dan bumi. Saat itu menebas, tangan rahasia yang besar tiba-tiba muncul dan menghancurkan Saber Ki Long Chen. Ahli ekspansi laut. Petik 2. Senyuman dingin muncul di wajah Long Chen. Dua sosok tua muncul di depannya. Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar memiliki beberapa rahasia yang mengejutkan. He he, luar biasa, itu akan segera menjadi milik keluarga Yin saya. Salah satu dari mereka tertawa. Serahkan rahasiamu. Tetua lainnya juga sangat bersemangat. Sebuah tangan besar membanting ke arah Long Chen. Cincin Surgawi. Armor pertempuran bintang 3. Kepemilikan naga hijau. Cincin Surgawi tiga warna muncul di belakang Long Chen, dan tiga bintang berputar di matanya. Auranya langsung terdorong ke puncak. Tapi itu belum semuanya. Pada saat ini, skala naga di tubuh Long Chen menghilang. Langit dan bumi bergemuruh, dan seruan naga sepertinya bergema di seluruh dunia. Di dalam cincin Surgawi, gambar naga hijau muncul. Ketika naga hijau itu muncul, itu membentuk resonansi dengan langit dan bumi. Aura yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dari Long Chen. Gemuruh. Formasi besar keluarga Yin langsung hancur oleh aura ini. Apa? Kedua ahli ekspansi laut benar-benar terkejut. Long Chen saat ini tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Auranya menjadi ganas dan kasar, aura yang bahkan bukan manusia. Sepertinya lebih seperti monster. Lepaskan amarahmu sebanyak yang kamu mau. Suara itu sekali lagi terdengar di benak Long Chen. Membunuh. Raungan marah Long Chen mengguncang tanah. Peminum darah tampaknya menjadi hidup karena diberi makan dengan semacam energi, dan gambar pedang besar menebas dua ahli ekspansi laut. Void Shield. Pemecah gelombang. Keduanya sama-sama kaget, serangan Long Chen benar-benar membuat mereka merasakan bahaya. Hal yang membuat mereka marah adalah bahwa ini adalah tanah leluhur keluarga Yin. Mereka tidak berani menyerang dengan kekuatan penuh, atau itu akan menghancurkan keluarga Yin sepenuhnya. Mereka hanya bisa bertahan. Ledakan. Gambar pedang besar itu dengan kejam menebas, dan kedua pertahanan mereka benar-benar hancur seketika. Energi yang menakutkan mendatangkan malapetaka di alun-alun keluarga Yin. Para ahli di sekitarnya bahkan tidak punya waktu untuk berlari sebelum hancur berkeping-keping. Melihat semua ahli ini terpecah belah, mereka berdua sangat tertekan. Harus diketahui bahwa ini adalah kekuatan inti dari keluarga Yin. Meskipun sebagian dari mereka telah menyadari situasinya telah berubah dan telah melarikan diri sebelumnya, memungkinkan mereka untuk menyelamatkan hidup mereka, lebih dari setengah dari mereka telah mencoba melarikan diri terlambat dan terbunuh. Para penyintas yang beruntung itu terus melarikan diri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang mereka bawa, orang yang mereka pikir adalah dewa kekayaan, tiba-tiba akan menjadi dewa kematian. Ini benar-benar di luar ekspektasi mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan rahasia Longchen, tetapi seluruh keluarga Yin juga akan dihancurkan. Adapun Yin King, dia sekarang benar-benar ketakutan, dan dia melarikan diri dalam kerumunan, berusaha menyembunyikan dirinya. Longchen saat ini memberinya perasaan seperti pisau ditekan ke tenggorokannya, yang mungkin mengambil nyawanya kapan saja. Saat dia melarikan diri, sosok tiba-tiba muncul di depannya, pedang berwarna darah bertumpu di bahunya. Yin King berteriak ketakutan dan langsung terdiam. Dia tahu dia harus berlari, tetapi pada saat itu, dia merasa tubuhnya tidak lagi mendengarkannya, dan dia hanya bisa gemetar. Tangan Longchen dengan erat mencengkeram tenggorokannya, dan dia mengangkatnya ke udara seolah-olah dia hanyalah seekor ayam. Teror tanpa akhir muncul di mata Yin King. Dia menatap dua ahli ekspansi laut, berharap mereka akan menyelamatkannya. Sayangnya, dia melihat bahwa mereka bahkan tidak melihatnya. Mereka memerintahkan orang untuk berlari secepat yang mereka bisa, dan tampaknya mereka juga telah memberitahu Yin Wuxiang untuk pergi ke kamar terpencil Sang Patriark untuk meminta bantuan. Tiba-tiba, nyala api menyelimuti Yin King. Itu bukan earth flame, tapi pil flame miliknya. Jika itu adalah api bumi, maka Yin King akan langsung terbakar menjadi abu. Longchen tidak melakukannya, karena itu tidak dapat menyelesaikan kebencian di hatinya. Ahaha! Ceritan menyedihkan Yin King terdengar. Pil flame Longchen tidak hanya membakar tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Rasa sakit seperti itu tak terlukiskan. Ceritannya bergema di seluruh langit, tetapi dua ahli ekspansi laut masih tidak melihatnya. Mereka berdua berharap Yin King bisa bertahan lebih lama. Menggunakan hidupnya untuk menukar sedikit lebih banyak waktu bagi orang lain untuk melarikan diri tidak sia-sia. Sayangnya, kekuatan spiritual Yin King tidak begitu kuat. Dia hanya bertahan selama beberapa nafas sebelum jiwanya benar-benar terbakar abis. Longchen melambaikan tangannya, menerbangkan abunya dari tubuhnya. Di saat yang sama, gambar tertentu di lengan kanannya menyala. Bola api muncul di tangannya. Awalnya, bola itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi ketika tato api di lengan Longchen meredup, bola itu semakin besar dan besar. Longchen perlahan melayang ke udara. Api biru di tangannya telah mencapai diameter 1 mil. Itu batasnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkan semua energi api bumi. Dia tidak menahan sedikitpun. Sebelumnya, dia harus menahan diri agar tidak terbunuh oleh ledakan tersebut. Tetapi dengan kepemilikan naga hijau, dia tidak lagi harus takut akan hal itu. Tingkat kekuatan ini tidak dapat mengancam para ahli ekspansi laut. Namun, target Longchen bukanlah mereka. Itu adalah orang-orang yang melarikan diri. Baik, pergilah membakar semua orang berdosa itu. Petik 2 Longchen melambaikan tangannya, dan bola api besar itu jatuh seperti meteorit. Ekspresi dua ahli ekspansi laut berubah. Mereka mengenali ini sebagai api bumi yang menakutkan dari Longchen. Meskipun ini bukan seluruh tubuh api bumi, dengan seberapa banyak kekuatannya telah dikompresi, kekuatan ledakannya cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Yin. Keduanya dengan tergesa-gesa membentuk segel tangan, dan kekosongan bergemuruh saat Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak, membungkus bola api. Rune itu mengikat erat bola api, ingin menghapus energinya. Namun, itu tidak mungkin. Meledak. Petik 2 Mengikuti teriakan dingin Longchen, Rune yang membungkus bola api menjadi diam dan kemudian meledak. Kekuatan idiot benar-benar tidak terbatas. Longchen tersenyum mengejek. Api meledak ke segala arah. Rune ahli ekspansi laut telah menjadi minyak ke api, meningkatkan kekuatan api bumi. Ahaha, tidak. Kedua ahli ekspansi laut menjadi pucat. Api tak berujung yang dibungkus dengan Rune memenuhi segala sesuatu dalam jarak ribuan mil. Tidak hanya tanah leluhur keluarga Yin yang hilang dari dunia ini, tetapi bahkan pegunungan di sekitarnya telah berubah menjadi abu. Chen panjang. Mati. Keduanya meraung marah dan mengeluarkan senjata mereka, menyerang Longchen. Bab 603 banding 603. Dua ahli ekspansi laut dari keluarga Yin meledak dengan niat membunuh. Mereka tidak lagi merasa was-was, dan mereka benar-benar melepaskan aura mereka. Benar-benar tidak ada yang perlu dirisaukan lagi. Seluruh keluarga Yin telah dihancurkan, dan orang mati tidak bisa lebih mati lagi. Keduanya merasakan rambut mereka berdiri karena marah. Mati. Kedua pedang mereka memancarkan cahaya dingin. Sayap di punggung mereka bergetar, dan mereka menembak lurus ke arah Longchen. Satu langkah. Petik 2. Niat membunuh masih membara di mata Longchen. Bahkan setelah membunuh semua orang itu, kebenciannya masih belum berkurang. Yin Wushang adalah sepotong sampah, ampas manusia. Namun, orang seperti itu dapat menerima berkah dari Tao Surgawi. Hanya alasan itu saja sudah cukup bagi Longchen untuk memiliki keinginan untuk menghancurkan dunia ini sepenuhnya. Melihat mereka berdua mendatanginya, gambar naga hijau dari cincin Surgawi melepaskan energi besar yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat itu juga, dia merasa seperti gunung berapi meletus di dalam dirinya. Split the heavens. Semua energi itu, semua ki spiritualnya, langsung melewati sembilan titik akupuntur. Berdengung. Sebuah gambar pedang yang mengerikan menembus langsung melalui kehampaan, tampak seperti bulan sabit, bulan sabit yang berdarah. Langit dan bumi bergemuruh dengan kuat seolah-olah seluruh dunia terbelah dua oleh serangan ini. Ledakan. Kedua ahli ekspansi laut menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Namun, mereka masih hancur berkeping-keping oleh serangan yang satu ini. PFFT. Long Chen tiba-tiba batuk seteguk darah. Dia ngeri melihat meridiannya telah tertutup retakan halus. Tubuh fisikmu terlalu lemah dan tidak mampu menahan kekuatan naga hijau, bahkan tidak seper sepuluh ribu. Suara itu terdengar di kepala Long Chen lagi. Pada saat kritis itu, suara ini telah mengajari Long Chen cara menggunakan kepemilikan naga hijau ini, memungkinkannya untuk memanggil kekuatan naga hijau untuk dirinya sendiri. Tuan suara itu juga membantu Long Chen memperkuat ruang, memungkinkan dia untuk mengirim keluarganya pergi dengan selamat. Sekarang mendengar suara ini menjelaskan apa yang telah terjadi, Long Chen merasa ngeri. Di alam yang sama, tubuh fisiknya tak tertandingi. Jika Yin Wushang tidak memiliki teriakan Dewa Surgawi untuk melindungi dirinya sendiri, Long Chen bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Tetapi bahkan tubuh fisik seperti itu disebut terlalu lemah sekarang. Itu merupakan pukulan besar bagi Long Chen. Tubuh fisiknya adalah titik terkuatnya, dan itu juga hal yang paling dia percayai. Apa, apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Seorang tetua berambut putih berdiri di tanah, melihat pemandangan di sekitarnya dengan tidak percaya. Di belakangnya adalah Yin Wushang yang ketakutan. Ada gua besar di belakang mereka. Ketika Long Chen pertama kali memulai pembantaiannya, Yin Wushang telah diperintahkan oleh dua ahli ekspansi laut untuk pergi meminta Patriark untuk keluar. Patriark mereka telah mencapai puncak ekspansi laut. Beberapa hari yang lalu, dia telah membuat beberapa pemahaman dan merasakan kemacetan sedikit mengendur, jadi dia pergi ke pengasingan untuk menyerang alam yang lebih tinggi. Sebelum memasuki pengasingan, dia mengatakan bahwa kecuali keluarga Yin telah mencapai titik hidup atau mati, mereka tidak boleh mengganggunya. Kamar terpencil khususnya terletak di bawah tanah, dan itu dilindungi oleh formasi yang kuat. Terlepas dari perubahan yang menjungkir balikan surga yang telah terjadi di permukaan, dia tidak merasakan sedikitpun fluktuasi selama pengasingannya. Saat itu, dua ahli ekspansi laut telah menyadari bahwa masalah ini terlalu besar untuk ditangani sendiri. Bahkan jika mereka bisa membunuh Long Chen, tanah leluhur keluarga Yin akan dihancurkan. Jadi satu-satunya harapan mereka untuk menghindari itu adalah Patriark mereka untuk menekan Long Chen. Jika semua murid generasi junior mereka terbunuh, meninggalkan hanya diri mereka yang lama dan layu, maka warisan keluarga Yin akan tetap terputus. Ketika Yin Wushang menerobos masuk ke ruang pengasingan Sang Patriark, Sang Patriark berada pada saat yang kritis. Dia hampir mengamuk setelah diganggu, hampir membunuh Yin Wushang dalam amarahnya. Tetapi kemudian ketika dia mendengar keluarga Yin hampir dimusnahkan, dia buru-buru bergegas ke atas tanah bersama Yin Wushang. Sayangnya, saat itu semuanya sudah berakhir. Sang Patriark melihat segala sesuatu dalam jarak ribuan mil telah dihancurkan. Hal yang membuat hatinya menjadi dingin adalah dia tidak bisa lagi merasakan energi garis keturunan keluarga Yin-nya. Dengan kata lain, dalam ribuan mil, tidak ada lagi murid keluarga Yin yang hidup. Dia tiba-tiba melepaskan raungan marah. Dia bahkan mengira dia sedang bermimpi. Tetapi sejak dia mulai berkultivasi, sudah beberapa ribu tahun sejak dia bermimpi. Long Chen Yin Wushang melihat Long Chen yang jauh dan dipenuhi dengan teror. Long Chen sudah menjadi mimpi buruknya. Bicaralah, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Jika Anda tidak memberitahu saya, orang tua ini akan menguliti Anda dan membakar jiwa Anda untuk selamanya. Raung Sang Patriark saat melihat Long Chen. Seperti yang diharapkan, dari atas ke bawah, kalian semua adalah sampah. Cara Anda yang sombong dan sombong itu benar-benar memuakkan. Orang-orang ini semua dibunuh olehku, jadi jika kamu ingin balas dendam, datanglah padaku. Petik 2 Long Chen mengarahkan pedangnya ke kepala keluarga Yin, dipenuhi dengan niat bertempur. Alasan kebenciannya belum berkurang adalah karena dia belum secara pribadi membunuh Yin Wushang. Melihat bahwa dia masih hidup, melihat targetnya di sana, niat membunuhnya meledak. Bocah, kamu bisa mati. Sang Patriark meraung dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada tepat di sebelah Long Chen, mengulurkan tangan untuk merair tenggorokannya. Bas! Long Chen sudah lama disiapkan. Dia sekali lagi memasuki kondisi pertempuran terkuatnya, sudah memanggil kepemilikan naga hijau. Long Chen tidak merasa takut terhadap Patriark keluarga Yin, dan pedangnya ditebas. Huff, ini sedikit. Sang Patriark hanya punya waktu untuk mengeluarkan setengah dari kata-katanya sebelum pedang Long Chen menebas tangannya yang tertutup rune. Serangan telapak tangan ini, yang sangat dia yakini, dipotong menjadi dua. Bahkan lengannya hampir terpotong. Rasa sakit yang tajam membuatnya buru-buru mundur karena terkejut. Melihat darah mengalir dari tangannya dan kemudian melihat pedang Long Chen, keserakahan dan keterkejutan muncul di wajahnya. Senjata harta karun. Kamu benar-benar memiliki item harta. Petik 2. Sampah benar-benar sampah. Begitu Anda melihat harta karun, Anda menjadi serakah, bahkan melupakan permusuhan karena semua keturunan Anda terbunuh. Fakta bahwa sampah sepertimu bisa hidup di dunia ini benar-benar berarti langit buta, ejek Long Chen. Pada saat yang sama, dia menyerap energi gambar naga hijau di cincin surgawi dan menebasnya dengan split the heavens. Long Chen tahu monster tua ini berkali-kali lebih kuat dari dua ahli ekspansi laut sebelumnya. Dia tidak bisa menahan sama sekali. Kekuatan ini bukan miliknya sendiri. Dia hanya bisa meminjamnya untuk sementara. Namun, bisa meminjam kekuatan seperti itu untuk bertarung akan sangat bermanfaat baginya di masa depan, memberinya peningkatan kendali atas kekuatannya sendiri. Patriark keluarga Yin mengeluarkan tongkat dengan kepala naga di bagian atas. Tongkat ini sangat berat, setebal paha, dan lebih panjang dari tiga meter. Itu bertabrakan dengan pedang Long Chen. Baik Long Chen dan Patriark keluarga Yin terlempar ke belakang puluhan meter. Sang Patriark melihat torehan yang telah dipotong ke tongkatnya. He he, seperti yang diharapkan, itu benar-benar senjata harta karun. Hidupmu dan senjatamu akan menjadi milikku. Petik 2. Sayap di belakang tetua ini tiba-tiba bergetar, dan dia menyerang Long Chen. Boom, boom, boom. Pedang Long Chen terus bertabrakan dengan staff Patriark. Ledakan terus-menerus bergema, dan gelombang kejut yang kuat membuat Yin Wuxiang menutup telinganya dengan rat. Darah perlahan menetes dari mereka. Sebelumnya, dia tidak memiliki pertahanan apapun dan gendang telinganya telah rusak oleh gelombang kejut. Sekarang dia tidak bisa mendengar apapun. Yang dia lihat hanyalah langit penuh debu. Long Chen bertukar ratusan pukulan dengan Patriark. Patriark keluarga Yin terlalu kuat. Dia praktis menyerap semua energi dalam ribuan mil untuk digunakan sendiri, dan Long Chen tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya dalam jangka pendek. Melihat staffnya menabraknya, Long Chen langsung menikam pedangnya ke dada Patriark, tidak membela staffnya sama sekali. Patriark itu terkejut. Dia secara alami tidak akan mau kehilangan nyawanya untuk membunuh Long Chen, dan dia buru-buru memblokir. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa serangan ini palsu. Pedang Long Chen sudah menebas pinggangnya. Huff, kekanak-kanakan. Sang Patriark mencibir dan menyapu tongkatnya. Serangan ini benar-benar biasa dan tidak dapat mengancamnya. Ledakan. Tetapi ketika senjata mereka bertabrakan, Sang Patriark terkejut merasakan kekuatan yang kuat membuat lengannya mati rasa, dan dia terlempar kembali. Wu Xiang, hati-hati. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia mengetahui bahwa Long Chen sedang menuju langsung ke arah Yin Wu Xiang. Saat ini, Yin Wu Xiang dengan bodohnya menatap debu di udara, tidak menyadari bahwa dewa kematian sedang mendekatinya. Meskipun Patriark memberinya peringatan tepat waktu, gendang telinga Yin Wu Xiang telah rusak, dan dia belum menyembuhkannya. Tidak dapat mendengar apapun, satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah fluktuasi intens di udara. Tapi gelombang kejut dari pertempuran sengit barusan masih bergema di seluruh dunia. Peringatan Patriark ditutupi oleh gelombang kejut itu. Yin Wu Xiang tiba-tiba merasakan semburan rasa sakit dari dadanya saat pedang menembusnya, mengangkatnya ke udara. Long, Long Chen. Yin Wu Xiang dipenuhi dengan teror. Dewa kematian ini sekali lagi berdiri di depannya, menyebabkan dia gemetar. Long Chen mencabut pedangnya dan mengepalkan tenggorokan Yin Wu Xiang. Dia dengan dingin berkata kepada Patriark, apakah Anda ingin datang dan mencobanya? Long Chen, jika kamu berani. PFFT. Lengan Yin Wu Xiang terpisah dari tubuhnya. Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. PFFT. Lengan Yin Wu Xiang yang lain meninggalkan tubuhnya. Kau sedang mencari kematian. PFFT. Kedua kaki Yin Wu Xiang jatuh. Long Chen. Anggota tubuh Yin Wu Xiang terpisah dari seluruh tubuhnya. Memegang kepala Yin Wu Xiang, dia dengan dingin memandangi Patriark keluarga Yin. Tolong, terus mengancam. Petik 2. BAP 604. Setiap kali kepala keluarga Yin mengancamnya, Long Chen telah memotong bagian lain dari tubuh Yin Wu Xiang. Sekarang Long Chen dengan dingin memandangi Patriark keluarga Yin sambil memegang satu-satunya bagian tersisa dari Yin Wu Xiang yang masih menempel di tubuhnya, kepalanya. Namun, karena Yin Wu Xiang adalah seorang celestial, meskipun satu-satunya bagian yang tersisa dari dirinya adalah kepalanya, dia tetap tidak akan segera mati. Long Chen, tenanglah sedikit. Kita bisa membahas ini. Patriark secara paksa menekan amarahnya. Ah! Yin Wu Xiang tiba-tiba menjerit sedih. Long Chen telah meletakkan jarinya di dahinya dan mengebor ke dalam jiwanya dengan penusuk spiritual. Setelah maju ke pembukaan Meridian, kekuatan spiritual Long Chen lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia bukan seorang kultifator jiwa khusus, telah lama berhubungan dengan Meng Qi, dia telah mempelajari beberapa seni jiwa. Karena dia tidak punya waktu untuk melatihnya, mereka sedikit kurang dalam menggunakannya untuk melawan-lawan. Tetapi ketika harus menyiksa orang, mereka sudah lebih dari cukup. Berengsek, aku sudah mengaku kalah. Cepat berhenti, membuat marah sang Patriark. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan sangat patuh, dan itu lebih kepada anak nakal kecil untuk melengkapinya. Hal yang paling menyebalkan baginya adalah Long Chen masih mengabaikannya, terus menyiksa Yin Wu Xiang. Pengakuan kekalahanmu tidak ada hubungannya denganku, jawab Long Chen dengan dingin. Dia meningkatkan kekuatan spiritualnya. Ahahaha. Tangisan sedih Yin Wu Xiang terus bergema di seluruh dunia. Dia merasa seperti jutaan jarum menusuk ke dalam jiwanya. Rasa sakit seperti itu sudah cukup untuk membuatnya ingin mati. Tetapi rasa sakit jiwa tidak berhubungan dengan tubuh fisik. Tidak peduli seberapa besar keinginannya, dia tidak bisa pingsan. Dia tiba-tiba merasa bahwa kematian adalah hal yang sangat membahagiakan. Hentikan, apa yang kamu inginkan, Patriark keluarga Yin hampir meledak. Jutaan anggota keluarga Yin semuanya telah terbunuh sekarang. Keturunan tunggal mereka adalah Yin Wu Xiang. Adapun Patriark, dia terlalu tua. Meskipun basis budidayanya telah mencapai puncak ekspansi laut, kiesensinya telah menurun. Tidak mungkin dia bisa melahirkan lebih banyak keturunan. Tapi Yin Wu Xiang berada di musim semi-masa mudanya. Selama dia menemukan beberapa ratus istri untuknya, kemudian beberapa ribu tahun dari sekarang, garis keturunan keluarga Yin dapat dihidupkan kembali. Bisa dikatakan Yin Wu Xiang adalah satu-satunya harapan keluarga Yin sekarang. Jadi Patriark tidak punya pilihan selain menekan kebenciannya pada Longchen. Apa yang saya inginkan, bukankah seharusnya aku yang memintamu? Dasar idiot yang sombong, apakah Anda menganggap diri Anda sebagai dewa? Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Yin Anda, tetapi Anda memaksa saya ke titik ini. Sekarang Anda ingin bertanya apa yang saya inginkan? Dari Yin Wu Xiang ke Han Tian Yu dan kemudian ke Yin Wu Xiang, semuanya karena keluarga Yin Anda. Pertama, Anda menyebabkan begitu banyak saudara laki-laki saya mati di alam rahasia Jiuli. Kemudian di biara Suantian, Anda benar-benar mengejar saya sejauh ribuan mil, dan kemudian Anda bahkan melukai saudara-saudara dari unit tentara bayaran Muksue. Sekarang kamu bahkan telah mengarahkan pandanganmu pada keluarga ku. Ini semua karena keserakahanmu sendiri. Anda sia-sia menginginkan rahasia saya. Apa kamu tidak merasa malu untuk menanyakan ini sekarang? Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda adalah saya, apa yang Anda inginkan? Suara Long Chen sangat tenang, tapi ketenangan itu mengandung keluhan tak berujung dan itu jauh lebih menakutkan daripada raungan. Hati Sang Patriark hancur. Dia menyadari masalah Long Chen, namun, Long Chen hanyalah seorang kultifator kecil tanpa latar belakang apapun. Dia tidak pernah menempatkannya di matanya. Ketika Yin Wu Xiang mengungkapkan minatnya pada rahasia Long Chen, dia hanya tersenyum sedikit. Faktanya, dia telah mendorongnya, dengan mengatakan bahwa jika dia ingin mengambil tindakan, dia harus menunjukkan sisi dominasi dari keluarga Yin. Akibatnya, tindakan Yin Wu Xiang telah menarik dewa pembunuh ke keluarga Yin. Dari keluarga Yin, satu-satunya yang tersisa adalah Yin Wu Xiang dan Sang Patriark. Dan dari sikap Long Chen, tampaknya kematian Yin Wu Xiang sudah pasti. Brengsek, jika kamu berani membunuh Wu Xiang, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Raung Sang Patriark Long Chen tidak membalasnya. Ceritan sengsara Yin Wu Xiang yang mengantarkannya jawaban Long Chen. Bola api telah muncul di tangan Long Chen, memanggang Yin Wu Xiang. Itu adalah api bumi. Setelah serangan dengan kekuatan penuh barusan, itu baru saja memulihkan sedikit kekuatan ini, jadi sekarang tidak terlalu kuat juga tidak terlalu lemah. Itu sempurna untuk memungkinkan Yin Wu Xiang menikmati perasaan terbakar. Selanjutnya, jiwa Yin Wu Xiang juga dibakar di dalam api bumi, benar-benar mendorong penderitaannya ke puncak. Lepaskan Wu Xiang. Patriark itu meraung dan menyerang Long Chen. Staffnya membantingnya dengan ganas. Long Chen tidak menghindar, dia juga tidak memblokir. Dia hanya melemparkan kepala Yin Wu Xiang. PFFT Patriark buru-buru menarik kembali kekuatannya. Pembalikan ki spiritualnya menyebabkan dia batuk seteguk darah. Long Chen Sang Patriark meraung dengan marah, tampak seperti singa yang marah. Matanya praktis menyemburkan api. Apakah kamu marah? Haha, jadi bahkan kamu tahu bagaimana menjadi marah. Ketika Anda membunuh orang lain, apakah Anda pernah peduli dengan kemarahan mereka? Ketika Anda membunuh orang lain, Anda hanya merasa diri Anda sebagai keluarga kuno yang tinggi dan menyendiri, memperlakukan manusia lain hanya seperti semut. Sebuah serangan amarah darimu menyebabkan sungai darah mengalir. He he, hari ini, aku akan memberitahumu bahwa di dunia ini, tidak ada orang yang memiliki kekuatan absolut. Andalah yang mendorong hal-hal ke titik ini. Aku akan menggantikan langit buta ini untuk menempatkanmu di tempatmu. Petik 2 Ekspresi Long Chen galak, dan dengan rawungan marah, kepala Yin Wu Xiang meledak, jiwanya terhapus. Saat itu, Rune meletus ke udara dari mayat tanpa kepala Yin Wu Xiang. Itu adalah Rune Dao surgawinya. Sekarang tuan mereka telah meninggal, Rune ini mencoba kembali ke surga dan bumi. Bas! Long Chen menebaskan pedangnya ke arah mereka. Kamu buta, kamu ingin didaur ulang dan diberikan kepada idiot lain. Pedangnya melepaskan fluktuasi kuat yang benar-benar menghancurkan semua Rune Dao surgawi itu. Begitu mereka dihancurkan, mereka seperti salju di hari yang panas, dengan cepat menghilang. Saat mereka memudar dari udara, mereka muncul di ruang kekacauan utama, bergabung ke dalam pohon kecil itu. Long Chen tidak bisa memperhatikan detail kecil itu. Dia benar-benar fokus pada Patriark, karena dia merasa dia akan mengamuk. Sang Patriark mengatupkan giginya, matanya merah padam dan seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah dia mengalami kejang. Tapi auranya naik ke tingkat yang menakutkan. Panjang Chen. Dia seperti magical beast yang gila, staffnya melepaskan badai serangan yang dahsyat. Long Chen hanya bisa mengangkat pedangnya untuk melawan mereka. Ledakan dahsyat mengguncang dunia, dan tanah tampak berubah menjadi cair, terus-menerus berubah bentuk dari pertukarannya. Kematian Yin Wushang telah membuat Sang Patriark menjadi gila karena warisan keluarga Yin benar-benar terputus. Meskipun mungkin ada beberapa anggota keluarga Yin di dunia luar, mereka bukanlah bagian dari garis keturunan utama, dan mereka tidak dapat melanjutkan garis keturunan mereka. Peluang keluarga Yin untuk bertahan hidup telah sepenuhnya terhapus. Pedang Long Chen melepaskan cahaya berdarah karena dengan keras bertahan melawan serangan kekuatan penuh Patriark. Sayap di punggung Patriark bergetar, melepaskan rune mengamuk yang memiliki kekuatan yang mengguncang surga. Setiap serangan sangat kuat. Jika Long Chen mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan bisa menerima satu serangan pun. Dia akan langsung hancur berkeping-keping. Itu adalah kekuatan menakutkan dari para ahli ekspansi laut. Tapi naga hijau ilusi di belakang Long Chen memberinya kekuatan tanpa akhir. Dia mampu mengeluarkan sebanyak mungkin kekuatan dari sumber yang praktis tak berdasar ini seperti yang dia inginkan. Sayangnya, Long Chen tidak dapat menggunakan banyak dari kekuatan ini. Itu seperti dia menggunakan cangkir untuk menimba air dari laut yang sangat besar. Dibandingkan dengan naga hijau, kekuatan Long Chen sendiri benar-benar tidak ada artinya. Namun, kekuatan ini masih memungkinkan Long Chen bertarung melawan Patriark keluarga Yin tanpa menunjukkan tanda-tanda kalah. Itu membuatnya sangat terkejut. Dia saat ini beradaptasi untuk menggunakan kekuatan yang menakutkan ini. Bahkan setelah kekuatan ini memudar, tubuh fisik Long Chen masih akan menjadi sangat kuat. Mati, Patriark itu meraung, stafnya melepaskan cahaya yang menyilaukan saat itu menabrak Long Chen. Serangan ini lebih kuat dari serangan sebelumnya. Long Chen terkejut karena serangan ini datang entah dari mana. Tetapi dia merasa bahwa hal itu merupakan bahaya yang fatal baginya. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa setelah memasuki rana ekspansi laut, para pembudidaya memasuki tingkat yang berbeda. Teknik mereka tidak lagi disebut teknik, tetapi disebut seni magis. Yang disebut seni magis ini menggunakan hukum langit dan bumi. Dibandingkan dengan battle skills, ada perbedaan yang sangat besar. Tetapi jenis seni magis ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dunia. Lebih jauh lagi, yang paling menakutkan dari semuanya, jika seni magis digunakan bahkan dengan sedikit kesalahan, itu akan menyebabkan serangan balik yang kuat. Serangan balik dari hukum dunia akan menyebabkan tubuh seseorang meledak. Ketika Long Chen telah melawan kedua ahli ekspansi laut itu sebelumnya, mereka tidak berani menggunakan seni magis karena mereka tidak dapat mengendalikannya dengan benar, dan mereka tidak berani mengambil risiko itu. Tetapi pada saat mereka berpikir bahwa mengambil risiko itu akan sepadan, itu sudah terlambat. Pedang Long Chen telah membunuh mereka terlalu cepat. Kemungkinan besar, mereka berdua sangat marah karena telah dibunuh oleh Long Chen sehingga mereka akan mati di lain waktu karena amarah. Patriar keluarga Yin dapat mengandalkan energi intinya untuk mengendalikan hukum dunia untuk melepaskan serangan yang mengguncang surga ini. Serangan melahap jiwa. Staffnya menyala dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan kekosongan berubah bergejolak, dan itu hancur. Hati Long Chen tenggelam, serangan ini terlalu menakutkan, dan dia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Blood drinker yang mengepal erat, dia menuangkan energinya ke dalamnya. Split the heavens Ledakan Ledakan yang mengguncang dunia terdengar. Long Chen merasa seolah-olah dia telah dihancurkan oleh staff surgawi, dan dia memuntahkan setegup darah saat dia jatuh ke tanah. Sebuah lubang tanpa dasar muncul di tanah. Bumi beriak karena gempa susulan, dan tanah leluhur keluarga Yin menjadi cekungan. PFFT Patriar keluarga Yin juga memuntahkan setegup darah, ekspresinya pucat. Karena amarahnya, dia tidak mengendalikan kekuatannya dengan sempurna, dan dia menerima serangan balik yang berat. Tapi dia mengabaikan cederanya dan segera pergi untuk melihat apa yang terjadi dengan Long Chen. Saat dia melihatnya, pupil matanya menyusut. Bab 605 banding 605. Long Chen merangkak dari tanah. Rambutnya berantakan, dan tubuhnya berlumuran darah. Jubahnya telah hancur total, dan bahkan sebagian besar celananya hilang. Hanya ada satu strip yang melambai tertiup angin, tampak sangat tanpa beban. Satu serangan menghancurkan sebagian besar tulang saya. Mengerikan sekali. Jika bukan karena Primal Chaos Bed, bahkan dengan kepemilikan naga hijau, aku tetap mati. Petik 2. Long Chen terkejut di dalam. Pada saat yang sama, dia berterima kasih atas kejeliannya karena telah menanam pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di ruang Primal Chaos. Sejumlah besar energi kehidupan langsung menyembuhkannya. Celestials memiliki pemulihan Dao Surgawi mereka. Itu sudah benar-benar mengerikan, tapi Manik Chaos Primal sama sekali tidak lebih rendah. Pemulihan Dao Surgawi mereka membutuhkan beberapa detik untuk sembuh. Tapi pemulihan Long Chen hampir instan. Selain itu, selain serangan dari Celestials yang didukung oleh Heavenly Tao, luka lainnya dapat disembuhkan dengan mudah. Serangan mengerikan itu hanya menghabiskan sepersepuluh dari energi kehidupan ruang utama Chaos. Ini memberi Long Chen dorongan besar dalam kepercayaan diri. Old Foggy, aku akan menyatukanmu kembali dengan keluargamu. Petik 2 Long Chen mengangkat blood drinker, menembak ke depan ke Patriark yang masih terkejut. Patriark keluarga Yin memblokir pedang Long Chen, tetapi kemudian dia memuntahkan tiga suap darah karena reaksi dari hukum alam. Namun, Long Chen masih sekuat sebelumnya. Perbedaan di antara mereka segera melebar. Mustahil. Dia merasa seperti menjadi gila. Long Chen hanyalah seorang pemula. Dari segi usia, keduanya bahkan tidak bisa dibandingkan. Tapi sekarang dia bahkan telah mengambil risiko serangan balasan untuk menggunakan serangan terkuatnya. Long Chen masih tidak terluka sama sekali. Dia menatapnya seperti hantu. Hantu tua, pergilah. Setelah mengirim Patriark terbang kembali, Long Chen mengangkat tangan kirinya dan menembakkan panah petir. Sang Patriark tertangkap basah, tidak mengharapkan Long Chen memiliki serangan jarak jauh seperti ini. Selanjutnya, serangannya terlalu cepat, mencapai dia dalam sekejap. Dia buru-buru menghindar ke samping. Suara tulang patah terdengar. Petir telah menghancurkan bahunya, menyebabkan lengan kirinya meninggalkan sisa tubuhnya. Tapi dia berhasil menyelamatkan kepalanya. Sang Patriark menjerit sedih. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak dia menerima cedera fisik. Mati. Ketika Long Chen mengirimkan panah petir itu, dia tidak berharap itu membunuhnya. Jadi pada saat yang sama ketika dia menembaknya, dia juga beraksi, muncul seperti hantu di sebelah kanan Patriark, pedangnya menebas. Waktu dan sudutnya hanya bisa digambarkan sebagai yang sempurna. Dia tidak memberi Patriark waktu untuk melakukan serangan balik. Serangan ini pasti bisa membunuh Sang Patriark. Tapi jantung Long Chen tiba-tiba berdebar kencang, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Sensasi kematian memenuhi dirinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Long Chen segera menyerah untuk menyerang, melepaskan gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya untuk membentuk pertahanan. Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar hebat, dan bel muncul entah dari mana, menabrak Long Chen. Ledakan. Long Chen ditembak jatuh seperti meteorit, menabrak tanah. Dia memotong selokan puluhan mil jauhnya sebelum berhenti. Dia mengiris seteguk darah bersama dengan potongan-potongan organnya. Dia merasa seperti seluruh tubuhnya akan runtuh. Dengan cepat sembuh, dia mendonga untuk melihat bahwa lonceng emas setinggi 3 meter telah muncul di udara. Krune sepenuhnya menutupi keberadaan besar ini, dan cahaya kemasannya bersinar cemerlang. Penampilannya bahkan menyebabkan kekosongan bergetar. Untuk membunuh bocah pembukaan Meridian, aku sebenarnya harus menggunakan lonceng emas laut giok leluhur kita. Betapa menggelikan, Patriark berdiri di atas bel dengan ekspresi mengejek diri sendiri. Lonceng emas laut giok ini adalah barang harta karun yang ditinggalkan leluhur keluarga Yin saya. Namun, karena terluka, semangatnya harus terus dipupuk. Itu dalam masa kritis barusan, namun aku tidak punya pilihan selain memanggilnya karena kamu. Long Chen, Anda telah menyianyiakan puluhan ribu tahun pekerjaan keluarga Yin saya. Bagaimana saya harus berterima kasih? Petik 2 Patriark keluarga Yin berdiri di atas bel, menatap Long Chen dengan mata merahnya, tampak seperti Magical Beast menatap mangsanya. Bagaimana seharusnya Anda berterima kasih kepada saya? Jika Anda benar-benar ingin, Anda dapat membenturkan kepala Anda ke bel itu, bunuh diri, lalu berikan bel itu kepada saya. Long Chen perlahan berdiri, mengenakan satu set jubah baru. Itu karena setelah serangan sebelumnya, satu-satunya yang tersisa di tubuh Long Chen adalah beberapa celana dalam. Melawan kulit telanjang mungkin bisa mengurangi hambatan udara, tapi Long Chen benar-benar tidak terbiasa bertarung seperti itu. Berikan padamu, haha, aku akan memberikannya padamu sekarang juga. Petik 2 Patriark tiba-tiba tertawa dengan gila. Tidak diketahui teknik rahasia apa yang dia gunakan, tetapi lengan Long Chen telah memutuskan penyesalan, dan membentuk segel tangan, lonceng emas laut diok bergemuruh. Krune yang diukir di bel mulai bersinar, cahayanya bergabung bersama dan berubah menjadi sinar cahaya kemasan yang melesat ke Long Chen. Cahaya itu menyilaukan dan menyilaukan. Itu memiliki diameter 300 meter dan membawa serta aura pemusnahan. Itu sangat cepat, dan ukurannya membuatnya begitu Long Chen tidak punya kesempatan untuk menghindar. Long Chen memblokir dengan kekuatan penuhnya, tetapi dia masih dikirim terbang dengan kekuatannya yang menakutkan. Namun, Long Chen tidak hanya dengan bodoh menerimanya, melainkan menggunakan kekuatan penuhnya untuk sedikit mengalihkan serangan. Akibatnya, dia muntah darah dengan liar dan tubuhnya hampir hancur. Dimanapun cahaya melintas, daratan dihancurkan. Ngarai tak berujung terbentuk di tanah. Terlalu mengerikan. Tidak ada cara untuk mengalahkannya. Petik 2 Long Chen menghirup udara dingin. Untung dia tidak langsung menerimanya, karena hanya kekuatan luar yang telah melukainya begitu parah. Mengambilnya secara langsung akan menjadi kematian yang pasti. Kekuatan jadesi Gold Bell itu praktis apokaliptik. Long Chen belum pernah melihat senjata yang begitu menakutkan. Saatnya menyelinap pergi. Petik 2 Long Chen membuat keputusan paling bijaksana. Kekuatan seperti itu telah melampaui ruang lingkup pemahamannya, dan terus bertarung hanyalah hal bodoh. Mengaktifkan langkah hantu Neterwar, dia seperti hantu saat dia melaju pergi. Long Chen benar-benar bukan orang yang serakah. Dia memutuskan pertempuran ini bisa berakhir seperti ini. Meskipun dia tidak membunuh Patriark keluarga Yin, dia tidak merasa menyesal. Begitu dia berkultifasi lagi, dia akan menemukannya lagi. Kamu ingin lari, teruslah bermimpi. Sang Patriark meraung dan membentuk segel tangan. Lonceng emas laut diok bergetar dan kemudian terbang menuju Long Chen dengan cepat, menyusul dalam sekejap. Di bawah kendali Patriark, sinar cahaya keemasan lain keluar dari bel. Kali ini, Long Chen sudah siap. Begitu cahaya keemasan itu mulai berkumpul, dia mulai mengumpulkan energi. Saat Aorabel menguncinya, dia menebas pedangnya, memecahkan kunci dan menghindar ke samping. Cahaya keemasan meleset dan itu menyebabkan Patriark menjadi marah. Dia tidak tahu bagaimana Long Chen bisa keluar dari kunci lonceng emas laut diok. Apalagi pemula Meridian Opening, bahkan ahli ekspansi laut tidak akan bisa melakukannya. Hal yang membuatnya paling marah adalah bahwa lonceng emas laut diok telah terluka parah setelah pertempuran besar di masa lalu. Itu tidak dapat melepaskan banyak serangan dalam kondisinya saat ini. Paling banyak, itu akan mampu melepaskan 10 serangan lagi sebelum item spirit kehabisan energi dan harus masuk ke dalam tidur. Setelah puluhan ribu tahun kerja keras dari keluarga Yin, setelah menghabiskan sumber daya yang tak ada habisnya, item spirit sudah sangat dekat untuk menekan cederanya. Maka itu akan mampu menyerapki spiritual untuk sembuh sepenuhnya. Tetapi selama waktu itu, itu tidak dapat digunakan tanpa merusak semua pekerjaan itu. Itulah mengapa Patriark tidak menggunakan bel ketika Yin Wuxiang masih hidup. Begitu Yin Wuxiang terbunuh, warisan keluarga Yin benar-benar terputus, dan Sang Patriark menjadi gila. Tidak lagi peduli dengan konsekuensi apapun, dia langsung mengaktifkan Jade Si Gold Bel. Tetapi bahkan setelah tiga serangan, dia tidak dapat membunuh Long Chen. Dua serangan sebelumnya jelas sangat dekat dengan membunuh Long Chen, tapi entah bagaimana dia langsung sembuh. Sang Patriark sangat marah, dia merasa seperti akan meledak. Dia tidak tahu bahwa Long Chen mengerutu di dalam. Lebih dari separuh energi kehidupan di ruang primal chaos telah habis, Long Chen hanya bisa menyembuhkan lima kali lagi. Meskipun telah menghindari serangan ini, dia masih terlempar oleh gelombang kejut. Yang paling menyeramkan dari semuanya, Patriark keluarga Yin telah secara langsung menggunakan serangan kedua. Di udara, meski melakukan yang terbaik, Long Chen paling bisa menghindari inti serangan. Tapi di sambar tepi luar, Long Chen dengan liar memuntahkan darah. Kali ini, luka-lukanya semakin parah. Dia buru-buru menyembuhkan dengan ruang kekacauan utama dan bergegas pergi. Sebuah kota besar hitam tiba di tanah leluhur keluarga Yin. Melihat baskom besar, Mo Yi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kakek, apakah kamu yakin ini adalah tanah leluhur keluarga Yin? Tanya Mo Nian. Bumi masih segar, dan aura pertempuran masih belum menyebar. Oh, ada fluktuasi ke arah itu. Ayo cepat. Mo Yi buru-buru mengirim Mo Mountain Cell terbang ke arah tertentu. Puluhan ribu mil jauhnya, mereka melihat pemandangan yang membuat rahang mereka ternganga. Long Chen melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, sementara patriar keluarga Yin berdiri di atas lonceng emas laut diok saat dia menyerang dengan ganas. Long Chen, masih hidup. Kehidupan bocah ini benar-benar kuat. Mo Nian sangat senang dan dia berteriak keras. Long Chen, jangan takut. Kakakmu datang untuk menyelamatkanmu. Sepuluh tahun saya mengembara dengan busur saya, anak panah saya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Sembilan langit, sepuluh tanah, dan seluruh alam semesta akan berputar di sekitarku. Hanya aku, Mo Nian, akan aeya. Petik dua. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Mo Nian ditendang ke samping oleh Mo Yi. Aura Mo Yi benar-benar meledak, dan dia membentuk segel tangan. Mo Mountain Heaven Collapsing Arrow. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di Mo Mountain Seal, dan panah hitam besar ditembakkan langsung ke Jade Seagull Bell. Bab 606. Patriar keluarga Yin berada di tengah-tengah mengejar Long Chen. Dia sangat cemas karena dia telah menggunakan beberapa serangan terbatasnya untuk mencoba dan membunuh Long Chen. Sekarang, dia hanya punya dua peluang lagi. Jika dia masih tidak bisa membunuh Long Chen, maka roh dari Jade Seagull Bell tidak hanya akan tertidur, tapi dia sendiri mungkin juga akan dibunuh oleh Long Chen. Baru saja, dia telah melihat retakan muncul di tubuh Long Chen, tetapi secara ajaib sembuh seketika. Itu membuatnya merasa ngeri pada kekuatannya. Jadi dengan dua serangan terakhir ini, dia harus membunuh Long Chen dalam satu serangan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Long Chen sudah kehabisan energi. Semua pohon di ruang kekacauan utama telah layu. Jika dia dipukul sekali lagi, dia pasti akan mati. Hal yang membuatnya paling kesal adalah fakta bahwa itu ada energi tak berujung di dalam gambar naga hijau di cincin sucinya, tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Sepertinya dia adalah seorang pengemis yang mati kelaparan saat dia duduk di atas gunung emas. Keraguan Patriar keluarga Yin akhirnya membantu Long Chen bertahan hidup. Jika tidak, dengan satu serangan lagi, Long Chen akan segera diekspos. Sama seperti Long Chen mengira dia akan ditakdirkan, dia mendengar nyanyian megah monian, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Karena Patriar dan Long Chen telah melarikan diri dan mengejar sambil menghitung satu sama lain dengan sekuat tenaga, mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan mengerikan yang mendekati mereka. Ketika Patriar melihat Mo Mountain Seal, dia segera menjadi pucat karena ketakutan. Itu terutama terjadi ketika dia melihat Mo Yi membentuk segel tangan untuk menyerang. Jiwanya lari ketakutan. Tapi panah besar Mo Yi seperti panah dewa, dan tidak ada cara baginya untuk menghindar. Mengepalkan giginya, Sang Patriar membanting tangannya ke Jade Si Gold Bell, langsung mengaktifkan semua energinya untuk membentuk perisai besar di sekelilingnya. Ledakan. Jade Si Gold Bell benar-benar rusak dengan satu serangan. Patriar memuntahkan darah dengan liar saat dia jatuh ke tanah. PFFT. Pedang merah darah sudah lama menunggunya di tanah. Itu menembus tubuhnya sampai dia mendarat di gagang. Long Chen dengan dingin memandangi Patriar keluarga Yin. Sang Patriar tampaknya telah kehilangan semua tulangnya saat dia berbaring di sana dengan lemas. Serangan dari segel gunung Mo tidak hanya merusak lonceng emas laut Giok, tetapi juga mengirim Sang Patriar ke kuburannya. Tulangnya telah berubah menjadi bubuk, dan meridiannya telah patah. Dia sudah lumpuh. Long Chen, tunggu saja. Bahkan dalam kematian, aku akan berubah menjadi hantu. Aku tidak akan membiarkan kamu mati. Baiklah, aku akan menunggumu. Petik 2. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak melalui pedang Long Chen, langsung mengubah Patriar keluarga Yin menjadi kabut berdarah. Melihat bahwa Patriar keluarga Yin telah terbunuh, semua ahli keluargamu. Monster macam apa itu Long Chen? Hahaha, Long Chen, kamu masih hidup. Anda beruntung kakak anda datang tepat waktu dan menyelamatkan anda. Hei, ada apa? Monian bergegas, sangat senang dengan dirinya sendiri. Ketika Long Chen tiba-tiba duduk di tanah, wajahnya pucat seperti kertas. Ini dari mencabut kekuatannya. Beban yang dibebankan pada tubuh fisiknya melebihi batas tubuhnya. Tidak terlalu besar. Faktanya, itu hal yang bagus. Begitu dia pulih, kekuatannya akan naik ke level lain, kata Mo Yi. Dia dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Long Chen. Meskipun Long Chen telah menyingkirkan cincin surgawi, gambar naga di cincin surgawi masih membuat Mo Yi merasa terkejut. Itu membuatnya merasakan penghormatan yang datang dari lubuk jiwanya. Pada saat yang sama, dia menyadari mengapa tanah leluhur keluarga Yin telah diubah menjadi cekungan yang sangat besar. Itu semua dilakukan oleh Long Chen. Bahkan dengan Patriark yang secara pribadi mengambil tindakan, mereka tidak dapat menaklukkan Long Chen. Faktanya, dia telah memanggil Jade Si Gold Bell tetapi masih membiarkan Long Chen melarikan diri sejauh puluhan ribu mil. Bisa dilihat betapa kuatnya Long Chen saat itu. Long Chen jelas bukan manusia. Dia pasti monster. Bagi satu manusia untuk menghancurkan seluruh keluarga kuno, itu pasti menantang surga. Tuan Gerbang, ini adalah cincin spasial Patriark keluarga Yin, serta pecahan dari lonceng emas laut giyok. Seorang ahli dari keluarga Mo berlari dan menyerahkan dua cincin ke Mo Yi. Awalnya, lonceng emas laut giyok tidak dapat disimpan dalam cincin spasial. Tapi sekarang setelah dihancurkan, fragmentnya bisa disimpan. Long Chen, ini adalah rampasan pertempuranmu. Mo Yi tersenyum, menyerahkannya kepada Long Chen. Long Chen didukung oleh Mo Nian dan berdiri. Dia merasa seluruh tubuhnya bisa hancur kapan saja. Dia menggelengkan kepalanya. Ini semua pekerjaanmu. Kalau tidak, saya sudah lama mati. Bagaimana saya bisa menginginkan rampasan pertempuran? Bagaimana kalau Anda memberi saya fragment dari Jade Sea Gold Bell? Mungkin aku mungkin berguna untuk mereka. Petik 2 Long Chen benar-benar tidak bisa menerima kedua cincin itu. Dia hanya mengambil yang memiliki pecahan. Lonceng emas laut giyok adalah item harta karun. Tapi setelah kehancurannya, seiring dengan berlalunya jiwanya, itu hanyalah sekumpulan besi tua. Itu dapat dilebur kembali dan disempurnakan menjadi beberapa bahan berharga, tetapi itu sangat tidak berguna bagi Anda. Anda tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki material bermutu tinggi seperti itu. Mo Yi mengerutkan kening, ingin beralih dengan Long Chen. Harus diketahui bahwa kepala keluarga Yin adalah pemimpin dari seluruh keluarga kuno. Cincin spasialnya kemungkinan besar berisi hampir setengah dari total kekayaan keluarga Yin. Jangan bersikap tidak masuk akal seperti saya. Memperjuangkan sesuatu seperti ini adalah hal bodoh. Long Chen tersenyum pahit. Baiklah, dipanggil tidak masuk akal oleh orang kecil seperti mu benar-benar adalah yang pertama bagiku. Jika bocah Mo Nian ini berani melakukannya, lelaki tua ini akan menamparnya begitu keras ke dinding sehingga dia bahkan tidak bisa diekstraksi, kata Mo Yi. Rengsek, kenapa kamu harus menarikku ke dalam ini? Geram Mo Nian. Mo Yun San dan yang lainnya tertawa. Temperamen keluarga Mo seperti ini. Ayo, mari kita kembali ke tanah leluhur keluarga Yin dan melihat apa yang bisa dia gali, kata Mo Yi. Uh, kenapa repot-repot? Orang-orang telah terbunuh, dan permusuhan telah dibalas. Tidak perlu merampok kuburan mereka, kata Long Chen. Sepertinya Mo Yi bahkan lebih kejam darinya. Kuburan apa? Keluarga Yin pasti memiliki gudang bawah tanah. Seharusnya tidak dihancurkan. Petik 2. Jika Mo Yi tidak melihat betapa lemahnya Long Chen saat ini, dia pasti harus memukulnya. Bagaimana dia, pemimpin sekte besar, mungkin melakukan sesuatu yang salah secara moral seperti merampok kuburan. Dua jam kemudian, mereka benar-benar menemukan harta di bawah tanah leluhur keluarga Yin. Ada lapisan batasan yang harus dihapus. Hahaha, lumayan. Sumber daya yang hilang untuk mengaktifkan Mo Mountain Sale semuanya dapat dikompensasikan, dan masih ada untung yang cukup setelahnya. Ketika Mo Yi memasuki perbendaharaan, dia tidak bisa menahan tawa. Dia menyerahkan masalah ini kepada Mo Yun San dan pergi dengan Long Chen, tidak mengizinkan orang lain untuk mendekati mereka. Long Chen tidak tahu mengapa Mo Yi melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kapan sesuatu yang begitu serius terjadi? Mo Yi dan Long Chen memasuki gerbang Mo. Mo Yi menemukan kamar pribadi untuk mereka dan kemudian berkata, Kali ini, gerbang Mo akan pindah lokasi. Apakah Anda ingin ikut dengan kami? Petik 2. Kenapa kamu pindah? Long Chen terkejut. Karena pertempuran kali ini telah mengungkapkan keberadaan segel gunung Mo. Sebenarnya, gerbang Mo kami dulunya adalah keluarga kuno. Karena disingkirkan dan dijebak oleh orang lain di dalam aliansi keluarga kuno, kami menarik diri dari aliansi. Tapi masih ada orang yang mendambakan Mo Mountain Sale kami, dan mereka mengirim anak-anak nakal itu untuk menguji kami, kata Mo Yi. Mendengar ini, Long Chen merasa sangat menyesal. Sebelumnya, Mo Yi telah memberitahunya bagaimana dia melepaskan kekuatan surgawi dari segel gunung Mo untuk membasmi musuh-musuhnya di hutan bumi yang hangus. Long Chen tahu itu karena di ala keluarga Mo telah mengungkap keberadaan segel gunung Mo. Nak, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Segel gunung Mo akan terungkap cepat atau lambat. Jika seseorang harus berterima kasih kepada yang lain, itu harus menjadi keluarga Mo ku yang berterima kasih padamu. Mo Nian akhirnya menemukan jalannya sendiri. Itulah keuntungan terbesar keluarga Mo kami dan itu karena Anda. Mo Nian adalah satu-satunya harapan keluarga Mo saya meningkat. Aku berencana membawa Mo Nian kembali ke tanah leluhur klan Mo untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan warisan leluhur kita. Jika dia berhasil, maka dalam waktu kurang dari tiga tahun, keluarga Mo kami akan menyelesaikan akun kami dengan benar dengan para yang mendorong kami keluar. Kami akan segera meninggalkan prefektur King. Jadi saya perlu tahu apakah Anda ingin pergi bersama kami. Saat ini Anda berada dalam posisi berbahaya, dan itu tidak menguntungkan untuk kultifasi Anda. Tinggal bersama kami seharusnya menjadi pilihan paling cerdas untukmu, kata Mo Yi dengan muram. Saat ini, Long Chen sedang ditatap dari semua sudut. Banyak orang akan mengira dia telah menerima kesempatan yang menantang surga di alam rahasia Jiuli baginya untuk memiliki kekuatannya saat ini. Keluarga Yin adalah contoh yang bagus. Mereka rela melakukan segala macam kejahatan untuk mengincarnya. Kali ini, Long Chen telah diselamatkan oleh gerbang Mo, tetapi siapa yang akan menyelamatkannya lain kali? Bisakah dia hidup dalam pengasingan? Long Chen tersenyum pahit. Dia tahu bahwa saran Mo Yi adalah pilihan paling cerdas untuknya, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat melakukan itu. Dia mungkin bisa hidup dalam pengasingan, tapi bagaimana dengan yang lain? Dia bukan hanya satu orang. Dia masih memiliki banyak saudara laki-laki, banyak wanita cantik, dan sekarang bahkan ayahnya, ibu, dan adik perempuannya. Dia tidak bisa meninggalkan mereka. Maaf, saya tidak bisa pergi, kata Long Chen. Mo Yi menghela nafas, sepertinya sudah lama mengharapkan jawaban ini. Dia tahu Long Chen tidak akan menyerahkan orang-orang itu, tetapi dia juga tidak bisa menunggu sementara Long Chen mengumpulkan mereka semua karena segel gunung Mo telah terbuka. Kembali ketika klan Mo meninggalkan aliansi keluarga kuno, mereka telah terpecah menjadi puluhan cabang berbeda. Musuh mereka tidak yakin cabang mana yang memiliki segel gunung Mo. Tapi sekarang setelah terungkap, begitu musuh mereka menerima berita itu, mereka akan segera bergegas. Jadi mereka harus pergi sekarang. Musuh keluarga Mo begitu kuat sehingga mereka berada di luar imajinasi Long Chen. Itulah mengapa Mo Yi dengan sabar menunggu hari ini. Sekarang Mon Yan sudah mulai bangkit, keluarga Mo tidak akan terus menunggu. Karena Anda tidak ingin pergi bersama kami, izinkan saya memberi tahu Anda beberapa hal. Dengarkan baik-baik. Sebentar lagi, aku akan mengaktifkan segel gunung Mo lagi dan menghancurkannya ke tanah leluhur keluarga Yin, meninggalkan aura segel gunung Mo. Adapun Anda, Anda tidak pernah berhasil mencapai tempat ini. Jimat teleportasi itu terlalu tua dan menjadi rusak. Di tengah jalan, itu mengeluarkan Anda dari saluran spasial. Apakah kamu mengerti? Long Chen mengangguk. Mo Yi berencana menanggung akibat dari kehancuran keluarga Yin sendiri. Long Chen sangat berterima kasih. Bagus. Kalau begitu mari kita bicara tentang pedang yang Anda miliki. Apakah Anda sadar bahwa pedang merah darah Anda juga merupakan senjata harta karun dan sangat menakutkan pada saat itu. Petik 2. Bab 607 banding 607. Biarkan aku melihat pedangmu, kata Mo Yi. Long Chen buru-buru menyerahkan blood drinker. Jejak kehangatan muncul di mata Mo Yi. Ini adalah kepercayaan yang benar. Mo Yi dengan lembut menggosok pedang ini. Pedang itu berwarna merah seperti darah seolah-olah terbuat dari darah. Itu dipenuhi dengan aura pembantaian. Tangan Mo Yi tiba-tiba gemetar. Sebuah luka muncul di jari yang dia gunakan untuk menggosok pedang. Hei hei, itu benar-benar senjata yang luar biasa. Ia benar-benar menolak untuk membiarkan orang lain menyentuhnya. Mo Yi tertawa. Dia mengembalikan blood drinker ke Long Chen. Roh pedang ini masih tertidur. Kekuatan yang ditawarkannya kepada Anda adalah kekuatannya yang paling naluriah, karena tidak dapat terhubung dengan Anda. Anda harus memikirkan cara untuk memeliharanya. Jika Anda bisa membangkitkan semangat suatu hari nanti, Anda akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Petik 2. Jantung Long Chen berdebar kencang saat dia melihat blood drinker. Ini adalah hadiah dari ahli ras barbar, tapi itu juga telah dipercayakan padanya. Dia tidak mengira itu akan begitu menakutkan. Sampai sekarang, satu-satunya perasaan yang diungkapkan oleh blood drinker kepada Long Chen adalah keinginan untuk membantai. Tampaknya itu mungkin untuk memberinya makan dengan darah para ahli. Sebelumnya, Long Chen merasakan sedikit hubungan mental dengan blood drinker. Tapi sekarang sudah menghilang. Mungkinkah setelah membunuh ahli ekspansi laut itu, blood drinker telah mencapai titik jenuh dan perlu istirahat. Long Chen, kamu harus menyembunyikan kekuatan dari pedang ini di masa depan. Jangan gunakan secara normal. Segera setelah pedang ini berbenturan dengan item harta lainnya, itu akan langsung mengekspos kekuatannya. Jadi berhati-hatilah. Jika Anda tidak perlu menggunakannya, jangan. Harta karun seperti itu akan membuat banyak orang menjadi serakah. Tombak terbuka mudah dihindari, tetapi panah tersembunyi sulit untuk dilawan. Lakukan yang terbaik untuk tidak mengungkapkannya. Berhati-hatilah, dan lebih berhati-hatilah, Mo Yi memperingatkan. Terima kasih atas ajaran Anda, kata Long Chen. Baiklah, waktunya hampir habis. Ucapkan selamat tinggal pada Monian. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun sebelum Anda bertemu lagi. Melihat kota besar menghilang ke langit, Long Chen merasakan kehilangan, serta sedikit ketidakberdayaan. Ini adalah kultivasi, inilah hidup. Setiap orang memiliki masalah masing-masing. Bahkan keberadaan sekuat keluarga Mo, bahkan dengan alat pembunuh yang kuat itu, segel gunung Mo, mereka masih harus melarikan diri dengan menyedihkan. Itu benar-benar membuat seseorang menghela nafas dengan emosi. Kembali ketika dia meninggalkan Phoenix Cry, dia telah menjadi seorang kultivator sejati. Long Chen merasa sangat puas dengan dirinya sendiri saat itu. Sebagai ahli kondensasi darah, dia telah menyapu musuh-musuhnya di Phoenix Cry. Seberapa mengesankan itu. Tapi sekarang, dia sudah mencapai pembukaan Meridian. Saat basis budidayanya tumbuh, musuh-musuhnya juga semakin kuat. Dia masih merasa seperti dia bukan penguasa nasibnya sendiri. Faktanya, dia tidak lagi merasakan sedikitpun rasa aman. Lebih kuat, dia harus menjadi lebih kuat. Senior, apakah kamu masih di sana? Begitu Long Chen meninggalkan tanah leluhur keluarga Yin dan telah melakukan perjalanan selama beberapa jam, dia merasa cukup aman untuk memperlambat. Dia berteriak ke dalam jiwanya. Saya, petik dua, kali ini, semuanya berkat bantuanmu. Anda menyelamatkan keluarga saya dan juga menyelamatkan hidup saya. Tidak peduli apa yang Anda inginkan, saya pasti tidak akan ragu, kata Long Chen. Bahkan jika aku ingin kamu memusnahkan langit dan bumi, menjadi musuh para dewa, kamu masih mau. Ini hanyalah fluktuasi spiritual. Tidak ada emosi dalam suara itu. Saya akan bersedia. Petik dua. Suara itu terdiam sesaat sebelum berkata, aku sudah lama mengawasimu. Awalnya, hidup dan mati Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi hari ini, kamu membuatku sedikit tersentuh, kamu idiot. Petik dua. Petik dua titik. Petik dua. Orang idiot sepertimu benar-benar sudah lama tidak muncul. Anda idiot yang peduli tentang emosi dan hubungan. Jadi saya membantu Anda kali ini. Namun, itu ada harganya. Petik dua. Selama aku, Long Chen, bisa mencapainya, aku pasti tidak akan mengerutkan dahi. Petik dua. Arus kamu masih terlalu lemah, banyak, banyak, terlalu lemah. Tutup matamu. Petik dua. Jika saya menutup mata, saya akan menabrak pohon. Long Chen ragu-ragu. Tidak bisakah kamu berhenti sebentar? Ini tidak akan lama. Petik dua. Long Chen berhenti dan menutup matanya. Baiklah, sekarang buka matamu. Petik dua. Ketika Long Chen membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di dalam kosmos yang tak terbatas. Bintang tak berujung berkelap-kelip di sekelilingnya, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan yang tak terlukiskan. Ini adalah sudut pandang saya. Apakah Anda melihat bintang di depan? Petik dua. Benjolan pasta dengan biji wijen yang tak terhitung jumlahnya itu. Tanya Long Chen. Disanalah kamu berada. Anda berada di dalam salah satu biji wijen itu. Petik dua. Petik dua titik. Petik dua. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dunia tempat dia berada sebenarnya sangat kecil. Sosok seperti apa yang menguasai suara ini? Aku menunjukkan ini padamu agar kamu tahu perbedaan di antara kami. Kekuatan Anda saat ini tidak dapat membantu saya. Anda harus dengan cepat menjadi lebih kuat dan menerobos batasan dunia Anda. Pada saat itu, Anda mungkin memiliki kualifikasi untuk membantu saya. Petik dua. Itu, mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Long Chen menelan ludah. Berapa lama waktu yang sangat lama? Mungkin beberapa dekade, atau bahkan beberapa abad. Lelucon macam apa ini? Dunianya sendiri hanyalah biji wijen. Tuan dari suara ini jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Memikirkan seberapa kuat dia harus menjadi untuk membantu keberadaan seperti itu, Long Chen tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun. Dia bahkan ingin mengatakan bahwa itu akan memakan waktu beberapa abad, tetapi dia belum bisa mengatakan hal seperti itu. Dekade, abad, itu adalah unit waktu dunia Anda. Di mana saya berada, waktu diukur dengan siklus bintang, waktu yang dibutuhkan bintang untuk lahir dan kemudian dihancurkan. Saya telah berada di sini, mengamati bintang-bintang sebelum saya mati, dilahirkan kembali, dan kemudian mati lagi, karena saya bahkan tidak tahu berapa lama. Unit Anda tidak berarti apa-apa bagi saya. Selanjutnya, saya hanya membantu Anda secara acak. Saya tidak memiliki harapan yang tinggi. Anggap saja aku sedang bosan. Bagaimanapun, kita memiliki takdir bersama, atau timbangan terbalik saya tidak akan mendarat di tangan Anda. Petik 2 Apa, skala terbalik ini milikmu? Petik 2 Benar, itu adalah hasil pergantian kulit pertama saya saat saya lahir. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan bisa merasakanmu. Petik 2 Molting pertamamu Ketika kamu lahir, kamu adalah naga sejati. Suara longchen bergetar sedikit. Dunia ini benar-benar memiliki keberadaan yang dikenal sebagai naga sejati. Saat saya lahir, semua sisik saya berwarna hijau, jadi dunia luar menyebut saya naga hijau. Tapi kami hanya disebut naga hijau untuk masa kecil kami. Jadi energi yang bisa Anda gunakan hanyalah kekuatan yang saya miliki di masa kecil saya. Tetapi teknik kultifasi Anda sangat aneh, dan itu benar-benar mampu memperbaiki kekuatan naga hijauku di tempatnya. Itu hanya memungkinkan Anda untuk menggunakan sebagian dari energi itu. Mungkin itu mencoba melindungi Anda. Tapi ini tidak akan membuatmu mengeluarkan lebih banyak kekuatan naga hijau. Kalau tidak, barusan, Anda bisa membunuh lawan Anda secara instan. Namun, pada saat yang sama, tubuh Anda tidak akan mampu menahan kekuatan sebanyak itu dan akan meledak. Petik 2 Mendengar itu, jantung Longchen berdebar kencang. Naga hijau, yang dalam istilah manusia hanyalah bayi, sudah memiliki kekuatan seperti itu. Keberadaan seperti apa ras naga itu? Longchen percaya diri dengan tubuh fisiknya yang kuat, tetapi dibandingkan dengan naga, dia harus mengakui kekalahan bahkan untuk bayi yang baru lahir. Itu merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Untuk kau katakan seperti ini, aku benar-benar merasa seperti sampah, desah Longchen. Tubuh fisikmu benar-benar sampah, tetapi teknik kultivasi Anda sangat istimewa. Itu sebenarnya bisa menjaga sejumlah kendali atas kekuatan naga hijauku. Mungkin ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mengubah nasib Anda sepenuhnya. Tidak banyak waktu tersisa. Energi yang saya kirimkan kali ini akan memudar. Saya akan mengirimkan teknik budidaya ras naga saya kepada Anda. Jika Anda benar-benar cukup menentang surga, mungkin Anda dapat mengembangkannya. Tetapi jika Anda tidak dapat berkultivasi di dalamnya, maka bersikaplah seolah-olah saya tidak pernah muncul, karena itu berarti Anda tidak akan pernah dapat membantu saya. Setelah suara selesai berbicara, banjir besar informasi mengalir ke kepala Longchen. Longchen merasa kepalanya hampir terbelah. Dia pingsan di tanah, mengepalkan kepalanya. Rasa sakit itu berlangsung selama beberapa waktu sebelum menghilang. Dia benar-benar pucat dan berkeringat. Rasa sakit jiwa benar-benar tak terlukiskan. Ini 10 ribu kali lebih sakit dari tubuh fisik, Longchen mendesah. Dia akhirnya mengalami betapa menyakitkan rasa sakit spiritual itu. Hanya setelah beristirahat sebentar, Longchen membalik-balik ingatannya untuk menemukan sejumlah besar informasi dalam bentuk teknik kultivasi. Seni Tempering Tubuh Darah Naga Petik 2 Longchen dengan cermat mempelajarinya. Menggunakan darah naga untuk melemahkan tubuh fisik sangatlah berbahaya. Ada dua persyaratan untuk melatih teknik ini. Salah satunya adalah Anda memiliki esensi darah naga, dan yang lainnya adalah Anda memiliki seribu kati kekuatan. Pakar ras naga telah memberitahu Longchen bahwa skala kebalikannya hanya memiliki satu tetes darah esensi untuk digunakan Longchen. Selanjutnya, darah esensi ini berisi memori spiritualnya, dan itu tidak akan melawan ketika Longchen memperbaikinya. Adapun seribu kati kekuatan, itu berarti bahwa tubuh fisik dapat menahan seribu kati kekuatan. Ini adalah sesuatu yang telah lama dicapai oleh Longchen. Satu kati sama dengan 30 pound, jadi seribu kati hanya 30 ribu pound. Itu terlalu mudah untuk Longchen. Tapi dia terus merasa ada yang tidak beres. Jika dia bisa dengan mudah memurnikan darah esensi naga hijau, bagaimana mungkin dia tidak dapat menggunakan bahkan sepersepuluh ribu kekuatan naga hijau. Apa-apaan ini, aku hampir terbunuh. Longchen tiba-tiba menepuk kakinya sendiri. Teknik budidaya yang diberikan ahli ras naga kepadanya telah ditularkan dengan karakter abadi. Tapi takut Longchen tidak akan mengerti semuanya, naga itu juga menambahkan notasinya sendiri. Salah satu notasi tersebut mengatakan bahwa kati yang dimaksud dalam teknik budidaya ini bukanlah kati saat ini, tetapi kati era keabadian. Dan kati era abadi itu setara dengan 300 ribu pound. Memikirkan itu, Longchen menjadi berkeringat dingin. 300 ribu pound satu kati. Jadi seribu katis akan menjadi 300 juta pound. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia belum mengujinya, dia memperkirakan sekitar 20 juta pound. 20 juta 300 juta. Perbedaannya sangat besar. Jika Longchen dengan bodohnya menyerap darah esensi naga hijau, maka akan aneh jika dia tidak segera meledak. Kematian seperti itu akan sangat bodoh. Tapi hari ini, Longchen telah melihat langit yang lebih luas untuk dirinya sendiri, dan dia dipenuhi dengan harapan. Saya hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Tanpa melangkah ke alam siantian, memurnikan darah esensi naga hijau tidak mungkin. Setelah bergegas selama lebih dari sehari, Longchen akhirnya menemukan jejak yang ditinggalkan Little Snow. Disinilah Little Snow diteleportasi. Ini sudah sangat jauh dari tanah leluhur keluarga Yin. Mengikuti jejak yang ditinggalkan Little Snow selama lebih dari sehari, dia akhirnya tiba di sebuah kota kecil. Longchen menemukan keluarganya di sebuah penginapan. Di dalam seluruh penginapan, satu-satunya tamu adalah keluarga Long. Itu karena begitu salju kecil datang, semua tamu lainnya melarikan diri ketakutan. Tempat ini hanyalah kota kecil, dan populasinya tidak melebihi 100 ribu. Bahkan ranah transformasi Tendon dianggap sangat kuat sementara ahli penempaan tulang tidak ada bandingannya. Bagaimana mereka bisa melihat Magical Beast peringkat kelima? Ketika Long Tian Xiao tiba di punggung salju kecil, bahkan manajer penginapan telah bersiap untuk lari. Aura Little Snow terlalu menakutkan. Dia langsung memberitahu Long Tian Xiao bahwa dia bisa memilih kamar apapun yang dia inginkan. Jika Long Tian Xiao tidak menghiburnya, manajer itu sudah lama melarikan diri. Melihat Long Chen telah tiba, nih. Long segera memeluknya sambil terisak. Mata Long Tian Xiao juga merah. Dia mengira dia tidak akan pernah bisa melihat Long Chen lagi. Bu, anak tidak berbakti, melibatkanmu. Long Chen juga tersedak oleh isak tangis. Dia pergi berkultivasi sendiri, dan karena itu, dia melibatkan orang tuanya, menyebabkan mereka menderita. Anak bodoh, omong kosong. Ayo, temui adik perempuanmu. Saya menemukan namanya, Long Xiao Yu. Xiao Yu, cepat datang menyapa kakakmu. Ini adalah kakak laki-laki yang ayah dan ibumu ceritakan padamu. Nyonya, Long menarik gadis kecil itu. Kakak laki-laki. Gadis kecil itu menatap Long Chen dengan matanya yang murni. Dia sedikit takut, juga sedikit penasaran. Dia bersembunyi di belakang, nih. Kaki Long, terjebak antara tidak berani menatapnya dan ingin melihatnya. Xiao Yu, seperti putri cantik dari keluarga yang sederhana. Bu, sepertinya kamu takut adikku akan kabur juga. Long Chen tertawa. Dari nama ini, sepertinya ibunya tidak berharap Xiao Yu memiliki prestasi apapun. Yang dia inginkan hanyalah hidup damai di sisinya, menjadi anak yang patuh. Tetapi mendengar nama ini, Long Chen teringat sosok lain yang hanya sedikit lebih besar dari Xiao Yu. Sepertinya dia juga menyebut namanya, dan itu sangat mirip. Tapi dia lupa apa itu sebenarnya. Ayo, Xiao Yu, apakah kamu ingin pelukan dari kakakmu? Long Chen berlutut dan bertepuk tangan, tersenyum. Bu, aku takut, gadis kecil itu terus bersembunyi di belakang nyonya. Long malu-malu. Gadis bodoh, itu kakakmu. Apakah kamu lupa bagaimana dia menyelamatkan kita? Nyonya, Long menatap Xiao Yu dengan lembut, menggosok kepala kecilnya. Tapi, dia berbeda dari lukisan yang kau tunjukkan padaku. Dia agak, biadab, bisik Xiao Yu pada misis. Telinga panjang. Mendengar hal tersebut, mereka bertiga langsung tertawa. Tapi tawa Long Chen agak mengejek diri sendiri. Dia tahu lukisan apa yang dibicarakan Xiao Yu. Itu adalah komik yang sangat populer di Phoenix Cry. Pada saat itu, Long Chen benar-benar masih muda. Sekarang, lebih dari dua tahun telah berlalu, dan dia sudah dewasa. Tidak hanya wajahnya menjadi lebih tabah, tetapi karena perjuangan di jalur kultivasi, dia juga membantai banyak orang. Aura pembunuh di tulangnya sulit untuk disembunyikan. Meskipun Long Chen telah menarik aura itu, Xiao Yu masih kecil dan sangat sensitif terhadap aura semacam itu. Dia secara alami merasa dia menakutkan. Melihat bahwa Xiao Yu menolak untuk mendekat, Long Chen hanya tersenyum dan memberi tahu nih. Rindu melakukan yang terbaik untuk membujuknya. Long Chen pergi ke ruangan lain dan memberi Long Tian Xiao Pil obat untuk menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Hanya dalam waktu yang setara dengan tongkat dupa, dia sembuh total. Chen Er, kamu pernah mengalami kesulitan di dunia luar. Long Tian Xiao menepuk bahu Long Chen, mendesah. Meskipun Long Chen sekarang setinggi Long Tian Xiao, di mata Long Tian Xiao, Long Chen akan selamanya menjadi anak kecil itu. Melihat wajah teguh Long Chen, Long Tian Xiao merasakan perasaan masam. Satu-satunya yang tahu betapa Long Chen telah menderita adalah dirinya sendiri. Long Chen menahan air matanya, tersenyum. Ayah, anakmu tidak mengalami kesulitan. Dunia luar sangat brilian. Aku punya banyak wanita cantik dan banyak saudara berdarah panas. Petik 2. Long Chen memberi tahu ayahnya tentang pengalamannya. Namun, dia hanya menyebutkan bagian yang bagus. Kesedihan, ketidakberdayaan yang dia rasakan, bagian-bagian yang dia hilangkan. Chen Er, keputusanmu hari ini membuatku bahagia sekaligus bermasalah. Saya senang bahkan setelah semua cobaan dan kesulitan itu, Anda masih berhasil mempertahankan hati asli Anda. Tapi aku juga bermasalah, karena bahkan setelah mengalami pembantaian sebanyak itu, kamu masih belum bisa membuat hatimu ganas dan bengis. Saya khawatir hal yang sama akan terjadi lagi di depan Anda, dan pada saat itu, mungkin Anda benar-benar akan jatuh. Long Tian Xiao menghela nafas. Long Chen terlalu memedulikan orang-orang yang dekat dengannya. Itu adalah sesuatu yang memuaskan, tapi orang seperti itu akan sangat menderita di dunia luar. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan jatuh ke dalam jebakan seperti ini lagi, Long Chen berjanji. Ibumu dan aku tidak akan kembali ke Phoenix Cry. Kita akan menemukan desa kecil untuk kita tinggali dengan damai. Tahun-tahun ini, yang saya lakukan hanyalah berperang dan bertarung. Tapi itu tidak pernah berhasil mengembalikan apapun bagi kami. Kali ini, sepertinya saya mendapatkan sekilas wawasan. Saya ingin mencoba menjadi orang biasa. Berburu, bertani, istirahat saat matahari terbenam, bekerja saat matahari terbit, hidup riang dan tidak terkendali. Long Tian Xiao tersenyum. Ayah, Chen Er, jangan merasa buruk. Anda harus merasa bersemangat untuk ayah Anda. Saya benar-benar mendapatkan sedikit wawasan. Hidup dalam dirinya sendiri juga merupakan sejenis kultivasi. Beberapa orang sangat peduli dengan hasilnya, sampai mereka lupa bahwa terkadang perjalanan kultivasi bahkan lebih penting daripada hasilnya. Ketika saya masih muda, saya hanya ingin menjadi lebih kuat. Saya terlalu peduli dengan hasilnya. Sekarang saya sadar, hasilnya belum diketahui, tetapi perjalanan itu ada dalam kendali saya. Saya tidak akan peduli dengan hasilnya untuk saat ini. Yang ingin saya lakukan adalah membiarkan perjalanan saya menjadi lebih cemerlang. Ketika Anda masih muda, saya tidak menemani Anda saat Anda tumbuh dewasa. Itu adalah penyesalan terbesar saya. Sekarang surga telah memberiku kesempatan lagi, mengirim Xiaoyu ke sisiku. Saya sangat menghargai kesempatan ini. Aku akan tetap di sisinya saat dia besar nanti. Chen Er, ada ungkapan tertentu yang diucapkan dengan baik, kuda tidak menyukai jalan yang sempit, dan Peng Agung membenci langit karena terlalu rendah. Dunia Anda akan menjadi lebih luas, bahkan lebih tinggi. Jangan biarkan dao hatimu terusik karena kami. Setiap orang memiliki tujuan masing-masing. Anda harus senang untuk kami, karena kami akhirnya menemukan tujuan kami sendiri, kata Long Tian Xiao. Dia menepuk bahu Long Chen. Long Chen menatap ayahnya. Mata ayahnya benar-benar tenang tanpa kengganan sedikitpun. Ya, ayah, petik dua. Baiklah, bermainlah dengan adikmu sekarang. Anda adalah idolanya, dan dia selalu membicarakan Anda. Tapi, dia tidak menyukaiku. Hahaha. Keluarga mereka dengan damai melewati tiga hari bersama. Selama tiga hari ini, Long Chen menemani adiknya bersama Little Snow. Long Xiao Yu menyukai Little Snow terutama dan sama sekali tidak takut padanya. Bahkan, dia bahkan akan tidur telentang ketika dia lelah. Long Chen bersandar di Little Snow, menggosok kepalanya. Dia dipenuhi dengan kedamaian. Sebenarnya, kebahagiaan itu sangat sederhana. Mengapa orang harus berjuang sampai kamu mati atau aku mati? Di kota yang tenang ini, Long Chen merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sepertinya dia telah meninggalkan perjuangan dunia yang tak ada habisnya. Tapi dia tahu kedamaian ini hanya sementara. Dia masih harus kembali ke arus berdarah dan melanjutkan hidupnya. Itu karena jika dia tidak berjuang, dia tidak akan bisa mengetahui tentang asal-usulnya. Dia mungkin bisa menghindari perjuangan ini, tapi itu akan terlalu kejam bagi orang tua kandungnya. Leontine Giyok Ungu muncul di tangannya lagi. Menggosok kata-kata di atasnya, dia tidak bisa menahan rasa sakit di dalam. Dia tidak tahu kapan akhirnya bisa melihat orang tua kandungnya. Apakah mereka masih hidup? Kaka, apakah kamu akan meninggalkan kami? Di beberapa titik yang tidak diketahui, Xiaoyu telah bangun. Dia menatap Long Chen dengan mata besarnya. Saya. Aku tahu kakak laki-laki adalah pahlawan besar yang akan menyelamatkan dunia dengan melawan iblis jahat itu. Setelah Anda mengalahkan iblis-iblis itu, Anda pasti akan kembali menemui saya, kata Xiaoyu dengan penuh semangat. Apa? Siapa yang memberitahumu ini? Tanya Long Chen. Ibu yang mengatakannya, dan ayah juga mengatakan ini. Itu benar, kakak, kenapa kamu menelpon ayah-ayah atau ayah? Petik 2. Xiaoyu mengubah topik dengan sangat cepat sehingga Long Chen hampir tidak bisa mengikutinya. Waktu saya masih kecil, saya juga memanggilnya ayah. Tapi kemudian, aku memanggilnya ayah, karena kakakmu sudah besar, dan memanggilnya itu tidak lagi pantas. Petik 2. Long Chen ingat ketika dia sekecil Xiaoyu. Dia juga mengikuti ayahnya sepanjang hari, memanggilnya ayah berulang kali. Tapi kemudian, ayahnya pergi, dan sebutan itu menjadi asing. Kalau begitu aku tidak akan tumbuh dewasa. Aku ingin selamanya memanggilnya ayah, dan ayah juga akan selalu mencintaiku. Kakak, cium. Xiaoyu tiba-tiba memeluk leher Long Chen dan mencium pipinya. Sekarang, Xiaoyu jauh lebih dekat dengan Long Chen, dan dia tidak lagi merasakan rasa malu atau ketakutan sebelumnya. Sebaliknya, dia sekarang menjadi paling dekat dengan Long Chen, bahkan melupakan ayah dan ibunya. Kakak, biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Saya sebenarnya tidak suka mencium ayah. Petik 2. Oh, mengapa? Karena jenggot ayah terlalu tajam. Bahkan jika dia bercukur, itu tumbuh kembali dengan sangat cepat, dan itu sangat menyakitkan. Bisik Xiaoyu. Batu, Xiaoyu, membicarakan orang di belakang punggung mereka itu buruk. Pada titik yang tidak diketahui, Long Tian Xiao muncul di belakang mereka berdua, tepat pada waktunya untuk mendengar kata-kata terakhirnya. Ayah, memeluk. Xiaoyu mengulurkan tangannya. Ekspresi omelan Long Tian Xiao segera menjadi sesuatu yang terperangkap di antara tawa dan air mata, dan dia mengangkatnya ke udara. Langkahnya ini pasti 100% efektif. Baiklah, ayo makan. Petik 2. Nyonya. Suara Long terdengar dari kamar. Keluarga mereka duduk mengelilingi meja persegi. Meskipun mereka hanya makan sayuran dan tahu biasa, makanan biasa ini sangat menyenangkan. Long Chen tinggal di sini selama seminggu penuh. Namun pada hari ke-8, dia akhirnya pergi. Dia pergi di tengah malam, takut untuk menahan air mata perpisahan. Long Tian Xiao juga mengatakan bahwa begitu Long Chen pergi, mereka juga akan pergi dan menemukan tempat yang sunyi dan terpencil untuk menjalani kehidupan biasa. Menemukan kota yang relatif besar, dia membayar biaya dan melangkah ke formasi transportasi yang menuju langsung ke Suantian Super Monastery. Saudaraku, aku, Long Chen, akan kembali. Bab 609 banding 609. Keluarga Mokota King Zhu telah menghilang, hanya menyisakan lubang besar. Penguasa ini, yang telah mendominasi prefektur King selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah lenyap. Selanjutnya, ada jurang yang dalam di depan hutan bumi yang hangus. Jiwa ahli yang tak terhitung jumlahnya terkubur di dalam jurang itu. Bahkan dua ahli ekspansi laut telah meninggal di sana. Semua ini menyebabkan gelombang besar di prefektur King. Tidak ada yang tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Awalnya, semua orang menunggu kabar. Tetapi bahkan setelah tiga hari, keluarga Mok masih belum kembali. Setelah tujuh hari, berita yang mengejutkan tiba, tanah leluhur keluarga Yin telah dihancurkan seluruhnya, dan semua orang mereka telah terbunuh. Berita itu tidak hanya mengguncang prefektur King. Bahkan prefektur di sekitarnya menjadi kacau. Eksistensi luar biasa dengan warisan yang terbentang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah dimusnahkan begitu saja. Saat orang-orang memperdebatkan kebenaran berita ini, sebuah kereta besar muncul di udara di atas kota King Su. Kereta ini ditarik oleh empat kuda surgawi. Kuda surgawi adalah monster magis legendaris yang mencapai alam siantian saat mereka dewasa. Kecepatan terbang mereka sangat cepat, dan ini adalah pertama kalinya orang-orang di kota King Su melihat binatang ajaib seperti itu. Keempat kuda setinggi 300 meter ini melepaskan tekanan yang mengerikan, dan ketika sayap mereka mengepak, seluruh langit dan bumi bergemuruh. Para pembudidaya di kota semuanya pucat, tidak berani bergerak. Sekelompok orang turun dari gerbong. Mereka memeriksa gurun bumi yang hamus serta wilayah lama keluarga Mo dan kemudian kembali ke gerbong, terbang ke arah keluarga Yin. Begitu mereka pergi, orang-orang baru saja memiliki kesempatan untuk menghela nafas lega ketika kehampaan bergetar, dan seekor elang besar muncul. Panjang sayapnya lebih dari satu mil, dan benar-benar mampu menyelimuti matahari. Itu berputar di sekitar kota King Su sekali dan kemudian pergi begitu saja. Tidak ada yang bahkan mendapat kesempatan untuk melihat siapa yang berdiri di punggung elang. Semakin banyak ahli datang ke kota King Su satu demi satu. Tidak diketahui basis kultivasi yang dimiliki orang-orang itu, tetapi mereka semua telah menerbangkan binatang ajaib xiantian yang mengejutkan para pembudidaya kota. Namun, orang-orang ini tidak tertarik dengan prefektur King. Setelah melihat-lihat medan perang, mereka langsung pergi ke arah keluarga Yin. Long Chen sedang menunggangi punggung Little Snow. Mereka berlari secepat kilat melintasi daratan. Duduk dalam formasi transportasi akan menghemat waktu mereka dua hari. Tapi Little Snow telah tinggal di ruang spiritual terlalu lama. Kali ini, salju kecil sangat bersemangat. Meskipun Little Snow tidak pernah mengeluh, Long Chen merasa sangat malu. Little Snow adalah temannya, bukan alatnya. Dia membutuhkan kebebasannya sendiri. Long Chen terlalu egois. Jadi kali ini, Long Chen rela mengorbankan dua hari ini untuk Little Snow berlomba sesuka hatinya dan melepaskan sebagian emosinya. Little Snow saat ini berada di peringkat kelima akhir. Kecepatannya benar-benar mengejutkan. Suara ruang yang terkoyak terdengar kemanapun dia pergi. Bahkan Long Chen merasakan kenikmatan dalam lari berkecepatan tinggi ini, dan suasana hatinya meningkat pesat. Mereka bertemu dengan dua binatang ajaib xiantian yang kuat dalam perjalanan mereka, tetapi Long Chen bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Little Snow meludahkan satu bila angin untuk membunuh masing-masing dari mit xiantian Magical Beast itu. Pembunuhan instan itu membuat Long Chen bangga. Kekuatan Little Snow telah melampaui ruang lingkup dunia Magical Beast. Dia awalnya baru saja menjadi Magical Beast peringkat ketiga tetapi telah menembus ke peringkat kelima dan bahkan dapat langsung membunuh di seluruh wilayahnya. Ini adalah teror dari Magical Beast yang bermutasi. Tapi Long Chen juga sangat khawatir. Mengki telah memberitahunya bahwa Magical Beast yang bermutasi tidak diizinkan oleh Heavenly Tao. Little Snow akan merasa semakin sulit saat dia maju. Jika basis budidaya Little Snow berhenti di peringkat kelima, tidak akan ada bahaya. Tetapi kecepatan kultifasi Little Snow tidak menunjukkan tanda-tanda melambat sedikit pun bahkan setelah mencapai peringkat kelima. Nyatanya, itu sepertinya semakin cepat. Peringkat ke-6 setara dengan alam siantian manusia. Itu adalah salah satu penghalang besar. Itu juga salah satu penghalang utama yang ada setelah setiap tiga alam di dalam jalur bela diri. Kondensasi Qi, kondensasi darah, dan kemudian transformasi tendon adalah tiga yang pertama. Transformasi tendon adalah penghalang besar dan sangat sulit dijangkau. Tapi begitu Anda mencapainya, kekuatan Anda akan tumbuh secara eksplosif. Itu juga mengapa Longchen mampu mendominasi ahli kondensasi darah di Phoenix Cry, tetapi ketika dia melawan transformasi tendon Marcus Yin untuk pertama kalinya, dia terpaksa melarikan diri dengan menyedihkan. Dengan cara yang sama, penempaan tulang, pembukaan meridian, dan siantian, ranah siantian adalah penghalang utama dan memang begitu. Ini adalah proses terpenting untuk bertransformasi dari hautian ke siantian. Ada perbedaan kualitatif. Yang terpenting, tidak peduli siapa itu, tidak peduli betapa tidak berbakatnya mereka, mereka harus menjalani baptisan kesengsaraan surgawi. Sebagai magical beast yang bermutasi, surga telah menurunkan kesengsaraan untuk salju kecil bahkan ketika dia hanya maju ke peringkat kelima. Meskipun kesengsaraan surgawi itu tidak sekeram Longchen, aura destruktif itu jelas berusaha membunuhnya. Itu bukanlah baptisan. Begitu salju kecil mencapai peringkat ke-6, kesengsaraan surgawinya pasti akan sangat menakutkan. Kekuatan Little Snow terletak pada serangannya, bukan pembelaannya. Jika bukan karena Longchen, Little Snow pasti sudah mati untuk kesengsaraan surgawi terakhirnya. Selanjutnya, Longchen tidak percaya diri untuk dapat memblokir kesengsaraan salju kecil. Itulah mengapa dia menyuruh Little Snow menekan basis budidayanya. Namun, itu tidak sedikitpun efektif. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba, basis budidaya Little Snow menolak untuk ditekan. Hanya dalam beberapa bulan, salju kecil akan mencapai alam siantian. Apapun yang terjadi, saya akan berada di sana untuk membantu Anda memblokirnya. Petik 2 Naik di punggung salju kecil, melihat skenario yang terbang oleh mereka, Longchen tiba-tiba dipenuhi dengan perasaan agung. Bukankah itu hanya kesengsaraan surgawi? Jika mereka berdua diusir oleh Tau Surgawi, maka mereka akan bermain dengan benar dengan surga sialan ini. Bersama dengan Monian, Musue dan yang lainnya juga telah pergi. Mereka dibawa secara paksa oleh Mo Yi. Salah satu alasannya adalah untuk keuntungan mereka, dan alasan lainnya adalah untuk keuntungan Longchen. Dia tidak ingin melihat mereka digunakan untuk melawannya lagi. Mo Yi berjanji bahwa dia akan membebaskan Musue dan yang lainnya setelah 3 tahun. Moget akan merawat mereka dengan kekuatan penuh. Itu pasti ribuan kali lebih baik daripada menjadi tentara bayaran. Meskipun dia menyatakan niat baiknya, Mo Yi juga menyatakan bahwa Musue tidak punya pilihan. Apakah dia setuju atau tidak, dia harus melakukan ini. Untunglah Musue juga orang yang sangat masuk akal. Dia berempati dengan penderitaan Mo Yi dan Longchen, dan dia menyatakan bahwa dia sangat senang menerima kesempatan yang begitu besar. Tapi Longchen tahu dia tidak peduli dengan dandanan ini. Jika tidak, dengan bakat Musue, dia bisa bergabung dengan sekte manapun dan menerima perawatan yang jauh lebih baik daripada sebagai tentara bayaran. Unit Musue mercenari lebih peduli tentang kebebasan mereka daripada apapun. Tindakan bahagia dan bersemangat Musue hanya untuk menghibur Longchen. Longchen tidak punya pilihan selain menghela nafas. Orang benar-benar tidak bisa bertindak sesuka mereka. Terkadang memiliki emosi menyebabkan lebih banyak rasa sakit daripada tanpa emosi. Terkadang, menjadi tanpa emosi memungkinkan seseorang menjadi jauh lebih riang. Akhirnya, Longchen melihat pegunungan dikejauhan dengan kabut mengelilingi mereka. Dia telah tiba di Suantian Super Monastery. Siapa di sana? Berhenti. Tempat ini Penatua Longchen. Lusinan murid yang menjaga pintu masuk baru saja akan mengintrogasi Longchen ketika mereka mengenalinya. Salam, Penatua Longchen. Murid-murid semua dengan tergesa-gesa membungkuh, dipenuhi dengan penghormatan dan penyembahan. Tiga hari yang lalu, Kepala Biara telah mengumpulkan semua orang dan menunjukkan pemandangan tertentu kepada mereka. Ada dua bagian. Bagian pertama adalah pertempuran di mana Longchen membunuh klon Yin Wushang, dan bagian kedua adalah di mana Longchen mengalahkan tubuh asli Yin Wushang. Melihat betapa kuatnya Longchen, semua murid dan sesepuh merasakan darah mereka mendidih. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan kemuliaan yang luar biasa. Menjadi anggota Suantian Super Monastery seperti Longchen membuat mereka merasa sangat bangga. Bagi seorang kultifator biasa untuk mengalahkan Celestial dari alam yang sama, betapa mengejutkannya itu. Elder Longchen, kamu masih hidup. Bagus. Kembali ketika Longchen telah diteleportasi secara paksa oleh ahli keluarga Yin, hanya ada beberapa orang yang mengira Longchen akan dapat melarikan diri hidup-hidup. Kemudian, ketika berita bahwa keluarga Yin telah dihancurkan menyebar, banyak yang menduga bahwa Longchen telah meninggal, itulah sebabnya gerbangmu melepaskan amarah mereka pada keluarga Yin. Sekarang melihat Longchen hidup di depan mereka, murid-murid ini sangat tersentuh. Salah satu murid dengan tergesa-gesa mengangkat palu dan membenturkannya ke bel di sampingnya. Suara bel berdering di seluruh Super Monastery. Kamu gila, itu bel alarm. Saya bukan penyerang. Longchen melompat ketakutan. Apakah dia entah bagaimana menjadi musuh Super Monastery? Sial, aku salah memukul. Murid itu dipenuhi dengan penyesalan. Ada dua lonceng. Suara mereka sangat berbeda. Satu digunakan untuk menerima tamu penting, mengingatkan para ahli Super Monaster untuk keluar dan menyapa mereka untuk kesopanan. Tapi yang lainnya adalah bel alarm. Bel itu sudah agak berkarat, karena sepertinya bel ini belum pernah dibunyikan sampai sekarang. Melihat bahwa Longchen telah kembali, murid itu sangat bersemangat, dan masalah besar ini adalah sesuatu yang harus diawaspadai di seluruh Super Monastery. Itu akan mengangkat suasana hati Super Biara. Akibatnya, dia telah mencampurkan posisi kedua bel, langsung membunyikan bel alarm. Sekarang, seluruh biarawan dilanda kekacauan. Kekosongan bergetar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Sebuah penghalang tembus pandang muncul di seluruh Super Monastery. Longchen juga mendengar tangisan kaget yang tak terhitung jumlahnya, ketika para ahli melonjak dalam pasukan besar. Siapa yang berani menerobos masuk ke suantian Super Monastery? Teriakan dingin terdengar, Longchen tak berdaya menghela nafas saat dia mengenali itu adalah suara Sui Wuhen. Saya dikutuk, benar-benar dikutuk. Saya akan dikeluarkan dari Super Monastery. Murid yang membunyikan bel hampir menangis. Dia benar-benar telah menyebabkan bencana besar. Bahkan formasi besar telah diaktifkan. Itu membutuhkan batu roh senilai samudera. Memikirkan hal itu, dia memiliki keinginan untuk bunuh diri secara langsung. Adapun murid lainnya, mereka juga pucat. Mempertimbangkan kesalahan besar ini, tidaklah aneh bagi mereka untuk dikeluarkan juga. Longchen, kamu masih hidup. Sui Wuhen muncul di langit dengan sayapnya. Ketika dia melihat Longchen, bahkan dengan sifatnya yang tenang, suaranya sedikit bergetar. Bab 610. Melihat sosok yang familiar itu, seluruh Super Monastery dikejutkan. Orang itu sebenarnya telah kembali hidup-hidup. Longchen. Semburan aroma bertiup saat sesosok melemparkan dirinya ke pelukan Longchen, terisak. Sepasang tinju memukul punggungnya. Dasar, kita semua mengira, kamu. Tang Wan R terus terisak, bahkan tidak bisa mengucapkan kata-katanya. Dia hanya memeluk Longchen dengan erat seolah-olah dia takut dia akan lari begitu dia melepaskannya. Melihat Tang Wan R menangis di pelukannya, Longchen merasakan ledakan rasa sakit di hatinya. Meskipun Tang Wan R biasanya galak, emosinya terhadapnya benar-benar tulus. Kamu pikir aku sudah mati? Bukankah saya sudah mengatakan bahwa saya akan menjadi yang benar-benar baru dan lebih baik? Sepertiku tidak akan mati. Longchen tertawa. Dasar, sialan, kamu tertawa. Anda hanya tidak tahu, ketika kami mendengar Anda dipindahkan ke keluarga Yin, kami merasa seperti Langit Runtuh, petik 2. Suantian Super Monastery pertama kali menerima foto Giyok Longchen yang membunuh klon Yin Wushang. Baru kemudian mereka menerima Giyok Fotografi Longchen melawan tubuh asli Yin Wushang, dan baru kemudian mereka mengetahui bahwa Longchen telah diteleportasi ke tanah leluhur keluarga Yin. Untuk masalah ini, Sui Wuhang segera bergegas ke tanah leluhur keluarga Yin. Tetapi pada saat itu, itu sudah hancur total. Saat itu, ada juga ahli lain yang tak terhitung jumlahnya yang memeriksa jenazah. Kesimpulan mereka adalah bahwa Longchen telah dibunuh oleh keluarga Yin, dan keluarga Mo datang terlambat. Itulah mengapa mereka dengan marah menghancurkan keluarga Yin meskipun ada konsekuensinya. Memusnahkan keluarga kuno datang dengan konsekuensi yang menyedihkan. Keluarga Mo telah memprovokasi bencana bagi diri mereka sendiri. Mereka buru-buru melarikan diri, tidak berani memperlihatkan ekor mereka. Kesimpulan ini sangat masuk akal. Jika Longchen masih hidup pada saat itu, maka tidak peduli betapa bodohnya keluarga Yin, mereka tidak akan berjuang sampai akhir di bawah ancaman Mo Mountain Cell. Mereka hanya akan menyerahkan Longchen, dan kemudian keluarga Mo tidak akan menghancurkan keluarga Yin. Itu karena begitu keluarga Yin dihancurkan, gerbang Mo tidak lagi memiliki tempat untuk menelpon ke rumah. Memusnahkan keluarga kuno akan membawa kemarahan aliansi keluarga kuno. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Mo, mereka tidak akan bisa bertahan dari keberadaan yang begitu kuat. Mereka hanya bisa lari. Mempertimbangkan konsekuensi dari menghancurkan keluarga kuno, jika Longchen masih hidup, bagaimana keluarga Mo bisa melakukan sesuatu yang sangat gila tanpa peduli konsekuensinya. Jadi hati Sui Wu Hen segera tenggelam. Ketika dia kembali ke Super Monastery, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Dragon Blood Legion. Tapi hanya dari wajahnya, semua hati mereka menjadi dingin. Itu seperti yang dikatakan Tang Wan Er. Langit benar-benar runtuh. Selama beberapa hari terakhir, Tang Wan Er dan Meng Ki menangis sepanjang waktu. Mereka tidak dapat menerima hasil ini. Sekarang Longchen telah kembali, Tang Wan Er hanya bisa meraihnya dan menangis. Longchen, aku senang kamu bisa kembali. Benar-benar senang, Meng Ki juga muncul di depan Longchen. Namun, wajahnya yang seperti peri tertutup air mata, dan suaranya juga tercekat oleh isak tangis. Maaf, saya telah membuat Anda khawatir. Petik 2. Longchen mengulurkan tangan dan menarik Meng Ki ke pelukannya juga. Memegang dua wanita cantik berlinang air mata di pelukannya, mencium aroma mereka, merasakan tubuh mereka bergetar di pelukannya, Longchen dipenuhi dengan penyesalan. Baiklah, terlalu banyak orang, dan itu tidak pantas. Mari kita tunggu sampai tidak ada orang di sekitar kita sebelum kita saling menyayangi. Longchen membungkuk dan berbisik ke telinga mereka dengan suara yang hanya bisa mereka dengar. Meng Ki segera memerah dan melarikan diri dari pelukan Longchen. Adapun tang wan air, dia segera berbalik bermusuhan, memberi Longchen tendangan. Haha, tidak mungkin, kamu benar-benar berubah menjadi musuh lebih cepat daripada membalik halaman. Longchen tertawa, menghindari tendangan tang wan air. Melihat Longchen menggoda kedua wanita itu, ekspresi Zhou Qin Yi menjadi dingin. Dia tidak menyangka Longchen benar-benar bertahan hidup. Longchen, betapa kuatnya hidupmu. Selamat-selamat, otot wajah Zhou Qin Yi tidak bergerak-gerak, dan suaranya penuh permusuhan. Longchen menoleh padanya dan dengan acuh-ta'acuh berkata, maaf aku mengecewakanmu. Di dunia ini, orang baik tidak mudah mati, dan orang jahat juga tidak mudah mati. Hanya orang-orang yang suka bermain dengan skema dan menusuk orang lain dari belakang yang mudah dilakukan. Asisten kepala biara Zhou, izinkan saya memberkati Anda dengan umur panjang. Saya yakin Anda akan memiliki umur 100 tahun. Petik 2. Ekspresi Zhou Qin Yi tenggelam, dia sudah lama melampaui usia 100 tahun. Mengatakan bahwa dia akan memiliki umur 100 tahun adalah mengutuknya karena telah meninggal. Asisten kepala biara Zhou, saya yakin Anda akan memiliki umur 100 tahun. Pada saat ini, Guo Ran, Gu Yang, Song Mingyuan, Yue Zifeng, dan Li Qi bergabung. Zhou Qin Yi menjadi pucat pasi. Ekspresi Sui Wuhan tenang, tapi hatinya sangat segar. Kembalinya Long Chen menyebabkan seluruh biarawan menjadi bersemangat. Semua murid memperlakukan Long Chen sebagai idola. Sampai Zhou Qin Yi memprovokasi Long Chen sekarang, dia benar-benar ingin disesatkan. Baiklah, untuk merayakan pelarian Long Chen dari bencana, Super Monastery akan mengadakan pesta 3 hari. Adapun masalah Anda membunyikan bel yang salah, saya akan melambaikannya. Tetapi jika Anda melakukannya lagi, Anda akan segera dikeluarkan dari biara super. Setiap orang bisa bubar. Setelah mengatakan itu, Sui Wuhan memerintahkan formasi besar diturunkan, dan kemudian pergi begitu saja. Murid-murid yang menjaga pintu masuk menjadi liar dengan sukacita. Kesalahan besar mereka sebenarnya telah dimaafkan dengan begitu mudah. Ekspresi Zhou Qin Yi gelap, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan, tapi dia juga pergi. Para prajurit Dragon Blood melonjak ke depan. Baiklah, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo kembali. Petik 2. Mengki dan Tang Wan Er memegang lengan Long Chen, dengan prajurit Dragon Blood mengikuti di belakang mereka. Di depan tatapan tajam orang yang tak terhitung jumlahnya, mereka kembali ke perkemahan Dragon Blood Legion. Ini adalah wilayah pribadi yang diberikan Super Monastery kepada biara pertama. Itu semua diatur oleh Sui Wuhan. Untuk perlindungan Dragon Blood Legion, dia telah menyiapkan ruang pribadi di mana orang luar tidak diizinkan mengganggu mereka. Dari Tang Wan Er, Long Chen mengetahui bahwa setelah Long Chen membawa Yin Wuxiang pergi, mereka telah diserang secara diam-diam beberapa kali oleh jalur rusak dalam perjalanan mereka. Namun, serangan itu tidak terlalu kuat. Legion Darah Naga telah membantai jalan bagi semua orang untuk kembali ke biara super. Hanya beberapa murid yang mati di bawah bilah jalan rusak. Serangan tiba-tiba dekorap 4 kali ini benar-benar memiliki cakupan yang luas. Lebih dari 10 biara di sekitar biara pertama telah hancur total. Lebih jauh lagi, jalan yang dilalui murid biara pertama tampaknya berada dalam perhitungan jalur rusak, karena mereka telah mengalami beberapa penyergapan. Di mana penatua tufang? Tanya Long Chen. Semua orang terdiam, ekspresi sedih muncul di wajah mereka. Hati Long Chen tenggelam. Penatua tufang benar-benar jatuh. Meskipun basis kultivasi penatua tufang tidak tinggi, dia adalah orang yang sangat saleh. Dia benar-benar tidak memihak, dan dia telah mendapatkan rasa hormat dari semua murid. Kematiannya memenuhi hati mereka dengan kesedihan. Pemimpin sekte mereka Ling Yun Xi telah pergi. Penatua tufang telah meninggal. Mereka baru berada di biara pertama dalam sekejap sebelum dihancurkan. Perasaan seperti itu benar-benar tidak nyaman. Kakak magang senior Long, kepala biara ingin bertemu denganmu. Seorang murid tiba-tiba berlari dengan laporan. Long Chen menyuruh semua orang istirahat untuk saat ini, dan dia pergi sendirian ke kamar Sui Wuhan. Begitu dia masuk, Sui Wuhan meraih kerah bajunya. Kamu anak nakal, aku benar-benar harus memukulmu. Sui Wuhan memelototi Long Chen dengan ganas. Tapi setelah mengatakan itu, hatinya melembut dan dia menegur, apa kau tahu bagaimana perasaan kami beberapa hari ini? He he, adik junior salah bikin kakak khawatir. Melihat seorang pemimpin sekte besar berbicara seperti ini padanya, Long Chen benar-benar merasa seperti Sui Wuhan memperlakukannya sebagai saudara. Hatinya menghangat dan dia buru-buru tersenyum. He he, Anda masih tertawa. Jika Anda telah setuju untuk bergabung dengan Super Monastery saat itu, bukankah Anda bisa menghindari semua ini? Sekarang, Anda tidak hanya hampir kehilangan nyawa, tetapi Anda juga melibatkan keluargamu. Anda, mendesah. Apa yang harus aku katakan padamu? Anda benar-benar pembuat onar, desah Sui Wuhan. Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya. Keluargamu harus pergi. Mo Yi telah mengatakan bahwa meskipun bukan karena keluarga Lin dan Yin, mereka masih akan pergi dalam waktu dekat. Bahkan sejak Monian telah bergabung dengan benih Dao Surgawi itu dan menjadi Surgawi, mereka berencana membawa Monian pergi ke tanah leluhur mereka dan membuat Monian melanjutkan warisan mereka. Warisan itu adalah sesuatu yang hanya memiliki kualifikasi untuk diterima oleh Celestial. Dan Monian bukanlah Celestial biasa. Dia telah bergabung dengan dua biji Dao Surgawi, yang menyebabkan mutasi. Keluargamu sudah mulai tidak sabar. Masalah Long Chen baru saja menjadi kesempatan bagi mereka. Sebelum keluargamu pergi, mereka ingin pergi keluar. Kalau tidak, itu tidak akan sesuai dengan gaya Mo Yi. Tapi Long Chen hanya bisa diam tentang informasi itu. Jadi di depan teguran Sui Wu Hen, Long Chen hanya bisa tersenyum, menyebabkan dia memiliki keinginan untuk mengamuk. Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Anda melarikan diri dari keluarga Yin? Apakah keluarga mau menyelamatkanmu? Tanya Sui Wu Hen. Kapan saya pergi ke keluarga Yin? Saya dibungkus oleh beberapa energi misterius, dan kemudian tiba-tiba terjadi fluktuasi spasial yang memindahkan saya ke langit. Ketika saya jatuh ke tanah, saya hampir berubah menjadi panekuk. Saya harus menghabiskan beberapa hari untuk memulihkan diri, dan kemudian ketika saya pergi ke kota terdekat, saya mendengar bahwa keluarga Yin telah dihancurkan. Saya ragu-ragu sejenak dan kemudian memutuskan yang terbaik adalah kembali ke supermonasteri. Dunia luar terlalu berbahaya, jadi sepatu ini akhirnya kembali. Long Chen tertawa. Mendengar ini, Sui Wu Hen tidak bisa menahan nafas. Jika seperti yang kamu katakan, maka tidak akan ada masalah, dan aku jauh lebih lega. Kalau tidak, saya harus mengirim Anda pergi. Petik 2. Apa? Mengapa? Kamu benar-benar perlu bertanya, apakah Anda tidak menyadari betapa banyak masalah yang Anda sebabkan kali ini? Penghancuran keluarga kuno akan melibatkan aliansi keluarga kuno. Jika mereka menyelidikinya, masalah ini akan menjadi jauh lebih serius. Menurut Anda mengapa Mo Get harus melarikan diri? Jika Anda diselamatkan oleh gerbang Mo, maka aliansi keluarga kuno akan mengarahkan pandangan mereka pada Anda dan memaksa Anda untuk memberitahu mereka keberadaan gerbang Mo. Itu adalah masalah yang paling sulit, desah Sui Wu Hen. Bagaimanapun, ingatlah, tidak peduli bagaimana mereka bertanya padamu, kamu tidak tahu apa-apa tentang situasi Mo Get saat ini. Memahami? Iya, petik dua. Bagus, lalu kamu bisa istirahat. Hiburlah dua keindahan kecilmu itu. Mereka menangis begitu banyak beberapa hari ini bahkan sampai hati saya hancur. Petik dua. Jika kecantikan kecil membutuhkan penghiburan, lalu apakah kecantikan besar juga membutuhkannya? Dasar kecil. Kamu berani menggodaku seperti ini. Anda harus mencari pemukulan. Petik dua. Tidak, tapi bukankah menurutmu dengan mengatakannya seperti ini membuatmu tampak jauh lebih muda? Long Chen tertawa, dan akibatnya, dia langsung diusir dari kamar Sui Wu Hen.